Cahaya Reinkarnasi Melihat Kiao memusatkan seluruh perhatiannya pada Raja Surah, Wang Chen dengan tegas menggunakannya. Dimanapun cahaya kemasan lewat, waktu berubah. Rasanya ribuan tahun telah berlalu. Ah! Kiao berteriak. Karena lengah, dia membeku dalam cahaya kemasan. Desir-desir. Cahaya pesawat ulang-alik penusuk awan menghilang. Kiao, yang berada dalam cahaya reinkarnasi, memasang ekspresi sedih. Apa ini? Berjuang, Kiao berteriak sekuat tenaga. Karena pada saat ini, dia dapat dengan jelas merasakan hidupnya semakin menjauh. Dia bisa dengan jelas merasakan invasi waktu. Darah kaya di tubuhnya sepertinya terkikis oleh korosi waktu. Kidan darahnya dengan cepat layu dan memburuk. Tidak. Kiao meraung marah saat dia bergabung kembali ke pesawat ulang-alik penusuk awan. Desir-desir. Dalam cahaya reinkarnasi, cahaya pesawat ulang-alik penusuk awan tampak begitu redup. Dengan sekejap, Cloud Piercing Sattel menunjukkan kemampuannya yang menakjubkan. Pesawat ulang-alik penusuk awan menembus langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Ini adalah salah satu teknik setan tumpahan langit yang paling kuat. Dengan bantuan pesawat ulang-alik penusuk awan, Kiao dengan paksa menembus domain surah dan medan perang surah. Kemana kamu pergi? Dia sedikit terengah-engah. Cahaya reinkarnasi menghabiskan terlalu banyak energi. Melihat pesawat ulang-alik penusuk awan menembus langit bersama Kiao, bagaimana Wang Chen bisa setuju? Labu Pembunuh Dewa. Raungan marah terdengar saat Labu Pembunuh Dewa muncul. Desir-desir. Batu asal Dewa hancur. Energi kekacauan yang tak terbatas mengalir masuk, dan cahaya perak keluar dari Labu Hitam Pekat. Desir-desir. Dimanapun cahaya perak lewat, dunia menjadi damai. Ledakan. Cahaya perak itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia berhasil mencapai pesawat ulang-alik penembus awan. Ledakan. Lembah yang tiba-tiba menjadi sunyi sekali lagi dipenuhi dengan suara gemuruh. Suara mendesing. Darah menghujani, daging dan darah berserakan. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Daging Kiao terkoyak, dan darah mewarnai seluruh lembah menjadi merah. Pesawat ulang-alik penembus awan langsung meredup. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Raungan terdengar, tapi sangat lemah. Kiao, yang berada di ambang kematian dan tidak lagi dalam bentuk manusia, menyatu dengan Cloud Piercing Sattel yang redup dan terbang kekejauhan. Dia ingin melarikan diri. Cahaya reinkarnasi, labu pembunuh dewa. Sekarang Wang Chen telah mengeluarkan boneka pembunuhnya, Kiao tidak lagi segila dan sombong seperti sebelumnya. Ancaman kematian membuatnya ingin melarikan diri secepatnya. Evolusi Surga Pada saat terakhir, Kiao bahkan mengaktifkan teknik kuat setan besar tumpahan langit dan menyulap langit. Bintang-bintang muncul, langit dan bumi terdistorsi, dan ruang dan waktu menjadi kacau. Kiao mengemudikan Cloud Piercing Sattel dan melarikan diri seperti orang gila, membawa tubuhnya yang patah yang hampir hanya tersisa kerangka. Asteris desis, Asteris. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang tercengang. Apa yang telah terjadi? Mengapa Kiao tiba-tiba melakukan ini? Astaga, Kiao, akan mati. Teknik apa yang digunakan Wang Chen? Hasilnya sebenarnya sudah diputuskan. Pertarungan antara dua favorit surga yang kuat akan berakhir begitu saja. Hal ini menyebabkan banyak penonton terkejut dan tercengang. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa fakta bahwa Kiao masih hidup adalah suatu keberuntungan besar dan pertemuan yang tidak disengaja. Bagaimana dia bisa menolak pengejaran Wang Chen? Siu ingin pergi. Mengikuti petunjuk Kiao, teriakan keras datang dari kehampaan. Wang Chen menggunakan teknik mengejar bulan, menempuh jarak puluhan ribu meter dengan satu langkah. Bagaikan seekor naga dewa yang terbang tinggi, dia mengejar Cloud Piercing Sattel. Hahaha, Kiao, diamlah. Pada saat yang sama, di tengah kerumunan, Jiang Chenyuan tertawa saat melihat adegan ini. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi dia tahu. Kiao pasti terkena labu pembunuh dewa milik Wang Chen. Kalau tidak, bagaimana dia bisa berada dalam kondisi yang menyedihkan? Namun, dia sangat beruntung karena dia tidak mati. Tampaknya Cloud Piercing Sattel luar biasa. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melindungi nafas terakhir Kiao? Melihat Kiao melarikan diri, bagaimana Jiang Chenyuan bisa setuju? Dalam sekejap, dia pergi untuk memblokir Kiao. Saat Jiang Chenyuan tiba-tiba bergegas keluar, pemandangannya tampak menjadi kacau. Kiao, yang sudah berada dalam situasi genting, tidak hanya menghadapi kejaran Wang Chen, tetapi juga Jiang Chenyuan. Bagaimana dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Mereka yang telah mendukung Kiao sebelumnya merasa hati mereka tenggelam. Hahaha, Wang Chen, hari ini adalah hari kematianmu. Namun, ketika semua orang mengira Kiao akan mati, ledakan tawa dingin tiba-tiba terdengar. Astaga, astaga, sesosok tiba-tiba muncul di langit. Ledakan, telapak tangan raksasa sebesar gunung menekan Wang Chen. Enyahlah. Wang Chen juga sangat terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba itu. Dia mengeluarkan kuali langit dan bumi dan membantingnya ke telapak tangan yang bahkan membuat Wang Chen merasa tercekik. Ledakan, tanah runtuh, gelombang udara meledak, dan cahaya tak terbatas bermekaran. Kuali langit dan bumi berdengung dan bergetar. Telapak tangan itu hancur sedikit demi sedikit. Huff, kekuatanmu tidak buruk. Pantas saja kamu membunuh adikku. Hei ya, hari ini, aku akan mengorbankan kepalamu padanya. Saat telapak tangan itu roboh, ruang itu terbelah, dan sesosok tubuh melesat keluar, mendengus dingin. Menyelubungi surga. Mendengar ini, hati Wang Chen tiba-tiba tenggelam. Kata-katanya dengan jelas mengungkapkan identitasnya. Supremasi yang menyelubungi surga, orang yang baru saja muncul sebenarnya adalah dia. Oh tidak, Wang Chen, lari. Melihat sosok ini, wajah Jiang Chen Yuan langsung dipenuhi keterkejutan. Jiang Chen Yuan buru-buru berteriak, kaget. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerah untuk mengejar Kiao, yang akan dibunuh, dan berbalik, bergegas ke arah Wang Chen. Supremasi yang menyelubungi langit sebenarnya telah muncul pada saat ini. Ini tidak terduga. Supremasi yang menyelubungi surga. Ya Tuhan, bahkan supremasi yang menyelubungi langit telah muncul. Saya mendengar bahwa Patriark Heiya dibunuh oleh Wang Chen. Sekarang dia di sini untuk membalas dendam, kan? Oh tidak, Wang Chen dalam bahaya. Supremasi yang menyelubungi surga adalah seorang kultifator yang sangat kuat. Ya, Kiao masih berhasil melarikan diri. Dia adalah ancaman besar. Sekarang, Wang Chen dalam bahaya. Supremasi yang menyelubungi surga telah datang secara pribadi, kemungkinan besar dia sudah mati. Patriark yang menyelubungi surga sangat kuat, dan Wang Chen telah menghabiskan banyak energi. Dia hanya bisa menunggu kematian. Kemunculan Shrouding the Heavens yang tiba-tiba menyebabkan keributan di kerumunan. Siapa di dunia iblis yang tidak mengetahui nama supremasi yang menyelubungi surga? Kultifator yang begitu kuat sudah merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, dia mengejar Wang Chen. Ayo pergi. Dia menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia telah menghabiskan terlalu banyak energi di pertarungan sebelumnya. Cahaya reinkarnasi, labu pembunuh dewa, dan kuali langit dan bumi. Energi kacau Wang Chen hampir habis. Sekarang setelah supremasi yang menyelubungi surga telah muncul, dia jelas tidak mampu melawan. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen mengambil keputusan dengan tegas. Astaga, astaga. Setelah menyaret Jiang Chen Yuan bersamanya dan meminum dua pilgu Yuan, Wang Chen menggunakan gerakan kaki mengejar bulan. Dia menempuh jarak 100 mil dalam satu langkah. Dia mencapai kecepatan mengejutkan 100 ribu meter dalam satu langkah. Wang Chen melintasi kehampaan. Dia tidak lagi peduli pada Kiao. Sangat mengecewakan karena dia tidak bisa membunuh Kiao. Tapi tetap hidup adalah hal terpenting saat ini. Jika Wang Chen berada di puncaknya, dia mungkin tidak berada dalam kondisi yang menyedihkan. Tapi sekarang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Huff. Meninggalkan. Siu ingin pergi. Tetaplah di sini. Supremasi yang menyelubungi surga terkejut ketika dia melihat Wang Chen menempuh jarak 100 ribu meter dalam sekejap mata. Dia tidak menyangka Wang Chen akan secepat itu. Tapi bagaimana dia bisa membiarkan Wang Chen melarikan diri? Sosoknya bersinar, dan dia mengulurkan tangannya. Dalam kehampaan, bayangan hitam besar menutupi Wang Chen yang berjarak 10 ribu meter. Enyah. Segel surgawi empat sisi meledak, tetapi Wang Chen tidak peduli dan langsung memblokirnya. Pada saat yang sama, sosoknya tidak berubah, dan dia terus berlari ke depan di bawah gerakan kaki mengejar bulan. Ledakan. Ledakan itu meledak setinggi 10 ribu meter di langit. Siapa yang tahu berapa banyak gunung dan bukit yang tersapu? Of. Wang Chen memuntahkan setegup darah, dan wajahnya pucat. Dia hampir jatuh ke reruntuhan. Retak. 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 Segel surgawi empat sisi, yang sudah berada di ambang kehancuran selama pertempuran dengan Patriark Gagak Hitam, kini berada di ambang kehancuran. Sebagai harta karun natal Dharma milik Wang Chen, runtuhnya segel surgawi empat sisi menyebabkan Wang Chen menderita serangan balasan yang sangat besar. Jiwa ilahinya hampir hancur. Sosoknya terhuyung, tapi Wang Chen dengan cepat menyimpan segel surgawi empat sisi. Dia tidak peduli dan terus berlari ke kejauhan. Astaga. 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 Di bawah malam berbintang, sosok Wang Chen berkedip cepat. Kecepatan mengerikan itu hampir menyatu dengan langit dan bumi. Bahkan seorang ahli matahari murni tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan gerakan kaki mengejar bulan milik Wang Chen. Ah, Wang Chen, jangan pernah berpikir untuk pergi. Serangannya masih belum mampu menghentikan Wang Chen. Dia menyaksikan Wang Chen melarikan diri ke kejauhan lagi. Wajah supremasi yang menyelubungi surga sangat ganas. Sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa Wang Chen berada di kota Changlong untuk menantang Kiao. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan tertingginya untuk menembus kehampaan dan melakukan perjalanan ke kota Changlong. Dia di sini untuk membunuh Wang Chen. Jika dia membiarkan Wang Chen melarikan diri, dia akan kehilangan seluruh martabatnya. Menggunakan kecepatannya secara ekstrim, Patriarchs Roding Heaven mengejar Lin Fan seperti angin kencang. Namun, kecepatan Wang Chen terlalu cepat. Gerakan kaki mengejar bulan bahkan lebih cepat daripada yang dilakukan Patriarchs Roding Heaven. Itulah mengapa Patriarch yang terselubung surga tidak bisa menutup jarak. Yang paling bisa dia lakukan adalah menjaga jarak di antara mereka. Seorang ahli matahari murni yang mengejar Wang Chen berakhir seperti ini. Bagaimana supremasi yang menyelubungi surga dapat menanggung hal itu? Pergi, ayo pergi ke Sekte Bulan Iblis. Setan tua yang terselubung surga tidak akan berani melakukan apapun di sana. Jiang Chenyuan panik saat melihat supremasi yang terselubung surga mengejarnya. Dia berkata pada Wang Chen, Astaga, Astaga. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen dengan tegas berlari ke arah Sekte Bulan Iblis. Sekte Bulan Iblis adalah tempat terbaik untuk menyingkirkan supremasi yang menyelubungi surga. Situasi saat ini tidak membuat Wang Chen berpikir terlalu banyak. Dia tidak memiliki cukup energi caotik untuk mendukung pelariannya. Jika bukan karena pemulihan gila Pil Guiyuan, Wang Chen pasti sudah mati sekarang. Ekspresi Wang Chen dingin. Saat ini, hatinya terasa berat. Itu semua karena Iblis tua yang terselubung surga sehingga dia berada dalam kondisi yang menyedihkan hari ini. Dia akan mengingat dendam ini. Dan Jiang, meskipun dia tidak bisa membunuhnya hari ini. Namun, saat mereka bertemu lagi, Wang Chen pasti akan membunuhnya. 1782. Astaga, Astaga. Tubuh Wang Chen berkedip, wajahnya dingin. Dia menempuh jarak puluhan ribu meter dengan satu langkah. Dia berlari ke arah sekte bulan Iblis. Teknik tubuh mengejar bulan telah mencapai kesuksesan fenomenal. Wang Chen dapat menempuh jarak ratusan mil dengan satu langkah. Gunung dan sungai sepertinya tidak ada artinya di bawah kaki Wang Chen. Ekspresi supremasi yang menyelubungi surga sangat dingin. Bajingan. Setelah mengejar untuk waktu yang lama dan melihat Wang Chen semakin dekat dengan sekte bulan Iblis, dia menjadi semakin cemas. Wang Chen berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya. Orang biasa tidak akan bisa memahami perasaannya. Apa yang akan terjadi jika Wang Chen berhasil mencapai sekte bulan Iblis? Tidak mungkin supremasi yang menyelubungi surga membunuh Wang Chen lagi. Supremasi yang terselubung surga merasa tidak nyaman terutama setelah pertarungan singkat dengan Wang Chen hari ini. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya kekuatan Wang Chen. Jika Wang Chen dibiarkan melarikan diri, dia pasti akan menjadi bencana di masa depan. Mata supremasi yang terselubung surga berangsur-angsur berubah menjadi gila. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Wang Chen hari ini. Dia tidak bisa dibiarkan hidup. Dia tidak bisa dibiarkan terus berkembang. Dia harus dibunuh tidak peduli berapapun harganya. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Supremasi yang terselubung surga mengabaikan segalanya dan secara paksa melakukan Iblis. Ledakan. Auranya sangat mengerikan. Kekosongan di bawah langit malam seakan meledak, dan cahaya hitam tak berujung bahkan menerangi dunia. Demonisasi seorang ahli matahari murni sangat efektif. Astaga! Kecepatan supremasi yang terselubung surga tiba-tiba melonjak setelah demonisasi. Aura Iblis yang tak ada habisnya menari dengan liar di langit malam dan mengeluarkan serangkaian raungan yang melengking. Tubuh supremasi yang terselubung surga sepertinya diselimuti oleh seekor naga hitam panjang dalam gelombang udara yang menakutkan ini. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan aura pembunuhnya luar biasa. Retak, retak, retak. Sisik mengerikan di tubuhnya juga ditutupi lapisan baju besi yang menakutkan. Dalam sekejap mata, supremasi yang terselubung surga telah menyelesaikan demonisasinya. Auranya seperti gunung dan lautan. Kekuatannya tidak terbatas dan tak tertandingi. Dengan teknik kultifasinya yang kuat, kecepatannya secara bertahap menyamai kecepatan teknik tubuh mengejar bulan. Astaga! Tanah menyusut satu inci, sosoknya tak terbatas. Membunuh. Sambil melolong, paragon surga yang menyelubungi surga mengulurkan tangannya ke depannya. Pedang melengkung yang sederhana dan tanpa hiasan terbang secara horizontal. Desir-desir! Pedang itu menembus udara, dan cahaya bermekaran. Suara siulan tajam itu memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, pedang itu muncul di belakang Wang Chen. Gelombang udara dingin naik, menyebabkan Wang Chen bergidik tanpa sadar. Hati-hati! Jiang Chen Yuan, yang berada di sebelah Wang Chen, berteriak cemas saat melihat adegan ini. Enyahlah! Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan mengayunkan tombak seratus pertempuran untuk memblokir serangan tersebut. Ledakan! Gelombang kejutnya meledak, di bawah kekuatan yang menakutkan, langit terguncang dan langit malam terkoyak. Cahaya ekstrim berkembang, mengubah malam menjadi siang hari. Pada saat ini, seluruh negara jin api tampak gemetar di bawah cahaya. Puh-puh! Darah berceceran di mana-mana. Jika bukan karena Wang Chen menarik Jiang Chen Yuan dengan sekuat tenaga, Jiang Chen Yuan akan terlempar karena gerakan ini. Hanya dalam satu gerakan, Jiang Chen Yuan sudah terluka parah. Memanfaatkan dampaknya, Wang Chen tidak berani berhenti sejenakpun. Dia berlari ke kejauhan. Set! Kidan darah Jiang Chen Yuan berjatuhan di tubuhnya, organ-organnya bergerak, dan tulang-tulangnya terasa seperti patah. Wajahnya pucat. Sialan! Cepat! Cepat ke sekte bulan iblis! Bajingan Duan Tianren itu, kenapa dia belum membawa siapapun ke sini? Apakah saya mengirimkan sinyal secara gratis? Jiang Chen Yuan berteriak dengan getir sambil menahan rasa sakit. Paragon surga yang menyelubungi surga terlalu kuat. Apalagi sekarang dia telah di iblis, dia tidak lagi sebanding dengan seorang kultifator yang murni biasa. Dia mungkin dekat dengan kultifator pure yang tahap akhir. Dengan kekuatan seperti itu, tidak banyak orang di alam iblis yang bisa menandinginya. Melihat Paragon Heavens Routing the Heaven menutup jarak di antara mereka, Jiang Chen Yuan melihat ke arah sekte bulan iblis dengan cemas. Dia sudah mengirimkan sinyal saat dia melarikan diri. Dia tidak tahu kapan orang-orang dari sekte bulan iblis akan muncul. Memotong. Saat angin bersiul melewati telinganya, Paragon surga yang menyelubungi surga kembali meraum dengan marah. Bas! Pedang bulan sabit yang menakutkan itu menyapu lagi. Kali ini, auranya semakin kuat. Kuali langit dan bumi. Wang Chen tidak peduli ketika dia merasakan ini. Dia secara paksa mengerahkan sisa energi kekacauan di tubuhnya dan mengeluarkan kuali langit dan bumi lagi. Paragon Heavens Routing the Heaven telah melukai Jiang Chen Yuan dengan pukulan sebelumnya. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan bisa bertahan melawan serangan sekuat itu? Hanya kuali langit dan bumi yang mungkin mampu menolaknya. Bas! Lampu merah bersinar dan kuali langit dan bumi muncul. Gemuruh! Sungai Cautik melonjak dan terus-menerus memblokir momentum pedang bulan sabit. Pada saat yang sama, cahaya merah yang mengejutkan muncul dari kuali langit dan bumi. Tubuhnya tiba-tiba membesar dan menghalangi jalan paragon surga yang menyelubungi surga seperti gunung. Serangkaian ledakan lainnya terdengar. Angin kencang yang tak terbatas menyapu, menyebabkan Wang Chen, yang sangat lemah, terhuyung. Seolah-olah dia bisa jatuh dari langit kapan saja. Darah mengalir terus-menerus dari mulutnya, dan wajah Wang Chen menjadi pucat. Puff! 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 Kuali langit dan bumi terus-menerus menahan serangan tersebut. Setiap serangan sepertinya mengenai jiwa ilahi Wang Chen. Jika bukan karena jiwa ilahi Wang Chen yang kuat, jiwa ilahinya akan runtuh dan dia akan mati. Ledakan! Matahari yang terik bermekaran di langit, dan cahaya merah tersebar di mana-mana. Kuali langit dan bumi menjerit sedih, dan kecemerlangannya tiba-tiba mereduk. Ding! Di saat yang sama, momentum pedang bulan sabit akhirnya terhalang di lampu merah. Diiringi suara yang tajam, pedang bulan sabit itu memantul kembali. Akhirnya, Wang Chen berhasil menangkis serangan fatal itu dengan sekuat tenaga. Setelah mengambil kuali langit dan bumi, Wang Chen terengah-engah dan bermandikan keringat dingin. Meskipun untuk sementara dia lolos dari bencana, dia tahu betul bahwa bahayanya masih jauh dari selesai. Bahayanya masih jauh dari selesai. Dia tidak tahu seberapa jauh tempat ini dari sekte bulan iblis. Jika ini terus berlanjut, dia dan Jiang Chen Yuan hanya akan mati. Mereka tidak memiliki tenaga untuk terus berjuang. Hahaha, mari kita lihat kemana kamu bisa melarikan diri. Wang Chen, mati. Di belakang mereka, dengan kuali langit dan bumi menghalangi, supremasi terselubung mencibir sambil menatap Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, yang jelas-jelas melambat. Dia pasti akan memenangkan pertarungan ini. Wang Chen akhirnya tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dia menjelekan dan membakar beberapa demonik ki, dia akhirnya menghentikan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan untuk melarikan diri. Oh tidak, Wang Chen, ayo. Duluan, turunkan aku, dan kamu masih bisa melarikan diri dengan teknik gerakan mengejar bulan. Saya akan menghentikan orang ini. Dalam keputus asaan, Jiang Chen Yuan meneriaki Wang Chen dengan wajah pucat. Meskipun dia tidak mau, Jiang Chen Yuan tidak punya pilihan selain membuat pilihan ini. Kecepatan Wang Chen jelas terpengaruh karena dia menggendongnya. Jika Wang Chen sendirian, mungkin ada peluang untuk melarikan diri, bukan? Namun, tidak ada harapan jika dia menggendongnya. Daripada menunggu mati bersama, lebih baik biarkan salah satu dari mereka kabur dulu. Ingatlah untuk membalas dendam padaku. Jiang Chen Yuan melepaskan diri dari cengkeraman Wang Chen dan tersenyum pahit. Tidak. Wang Chen berteriak kaget ketika dia melihat Jiang Chen Yuan berhenti dan menyerang supremasi langit yang terselubung alih-alih maju. Jiang Chen Yuan telah membuat keputusan seperti itu. Wang Chen terkejut dengan apa yang didengarnya. Dia hanya mencari kematian. Untuk membiarkan dia melarikan diri. Wang Chen tidak tahu kenapa, tapi dia merasa sedikit tersentuh. Ledakan. Saat dia berteriak, ledakan keras terdengar. Jiang Chen Yuan berteriak dengan sedih. Darah muncrat dari mulutnya saat dia terlempar seperti bintang jatuh. Begitu mereka bertemu, Jiang Chen Yuan terluka parah lagi. Pergi, pergi, cepat pergi. Jiang Chen Yuan berteriak dengan gila ketika dia melihat Wang Chen belum pergi. Dengan setiap kata yang dia ucapkan, dia memuntahkan setegup darah dan bahkan beberapa bagian organ dalamnya. Dia berada di ambang kematian. Pergi, hahaha, hari ini, tidak ada satupun dari kalian yang akan pergi. Kamu membunuh saudaraku, dan aku akan membuatmu membayar dengan darahmu. Kepercayaan diri supremasi Shrouding Sky melonjak. Dia telah berhasil satu demi satu, menempatkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dalam situasi putus asa. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, supremasi Shrouding Sky melambaikan lengan bajunya dan mengirimkannya lagi ke arah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan berkata dengan putus asa. Itu adalah jurus terkuat supremasi Shrouding Sky. Itu adalah jurus terkuat supremasi Shrouding Sky. Jubah panjangnya bukanlah jubah biasa. Lengan bajunya bisa menutupi langit dan menutupi bumi. Begitu saja, luasnya puluhan ribu meter. Dia tidak memberi kesempatan pada Wang Chen dan Jiang Chen Yuan untuk melarikan diri sama sekali. Jika seseorang diselimuti olehnya, hanya kematian yang menunggu mereka. Wuss, wuss, wuss. Hembusan angin bertiup, menutupi langit. Lengan supremasi Shrouding Sky menutupi semua bintang di langit dan langit tanpa batas. Dunia sepertinya terjerumus ke dalam kegelapan. Meskipun Jiang Chen Yuan dan Wang Chen berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari kegelapan. Hati mereka menjadi sangat berat. Dalam kegelapan, Jiang Chen Yuan yang terluka parah dan Wang Chen yang lemah tidak bisa menahan perasaan tenggelam ke dasar. Tidak bisakah mereka melarikan diri? Kemunculan tiba-tiba supremasi Shrouding Sky tidak hanya membuat Kiao, yang hendak dibunuh, bisa melarikan diri. Sekarang, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berada dalam situasi putus asa. Jika mereka diselimuti olehnya, mereka akan mati. Saat itu, Wang Chen sepertinya mencium aroma kematian. Dia merasakan bahaya yang tak terbatas. Sudah berapa lama sejak dia merasakan hal ini? Sepanjang perjalanan, bahaya mengintai di segala sisi. Tapi tidak banyak orang yang terjerumus ke dalam situasi putus asa seperti itu, bukan? Dia tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini hari ini. Sudut mulut Wang Chen melengkung menjadi senyuman pahit. Di atas kepalanya, sabit malaikat maut sepertinya diayunkan ke arahnya. Ini sudah berakhir. Melihat langit dan bumi telah disegel, Jiang Chen Yuan terjatuh ke tanah, batuk seteguk darah. Wajahnya kehabisan darah. Hah, hah, hah. 1783. Surga terselubung, jangan sombong. Namun, saat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan merasa putus asa, sebuah teriakan tiba-tiba menarik mereka keluar dari keputus asaan. Pemujaan Bulan Iblis Mendengar suara ini, Jiang Chen Yuan yang berwajah pucat berseru seolah-olah dia telah melihat secerca harapan. Hahaha, surga tidak ingin kita mati. Wang Chen, surga tidak ingin kita mati. Hahaha, kultus Bulan Iblis. Orang-orang dari kultus Bulan Iblis akhirnya tiba. Saat berikutnya, Jiang Chen Yuan meraih tangan Wang Chen dengan erat dan tertawa. Bukankah itu benar? Pada saat ini, ketika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan merasa putus asa, teriakan yang tiba-tiba memberi mereka harapan. Siapa lagi yang akan muncul di sini kecuali dimen muncul? Selain itu, mereka terlalu familiar dengan suara ini. Itu adalah suara dari guru leluhur Xiao Yao. Suara mendesing. Saat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bersemangat, mereka mendengar suara sesuatu menembus udara. Ledakan Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan yang teredam. Gunung-gunung runtuh, dan bumi retak. Seluruh bumi berguncang. Ledakan Kegelapan sepertinya dipaksa kembali oleh gemuruh dan guncangan. Secara bertahap, cahaya muncul kembali. Di langit, bintang-bintang yang mempesona terpantul di mata mereka. Pada saat ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergegas keluar dari lengan terselubung surga guru leluhur yang terselubung surga. Xiao Yao Senior Setelah meninggalkan lengan terselubung surga, Jiang Chen Yuan melihat pria itu berdiri di udara tidak jauh dari sana dan berteriak karena terkejut. Apakah kamu baik-baik saja? Tidak jauh dari guru leluhur Xiao Yao, Ren penghancur surga muncul dan memandang keduanya dengan sedikit kekhawatiran. Saat ini, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika mereka datang selangkah lebih lambat, mungkin mereka berdua akan kehilangan nyawa. Kami tidak akan mati, brengsek, Anda akhirnya di sini. Kalau tidak, aku benar-benar akan mati. Jiang Chen Yuan menghela nafas. Huh, Xiao Yao, apakah kamu akan menghentikanku? Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan cepat dilindungi oleh guru leluhur Xiao Yao, supremasi yang terselubung langit tampak mengerikan. Saat dia hendak membunuh kedua orang ini, saat dia akan berhasil. Sekarang, seseorang muncul entah dari mana dan merusak rencananya. Bagaimana mungkin Paragons Roding Heaven tidak marah? Agar tidak melawan Sekte Bulan Iblis, dia telah mencoba yang terbaik untuk menghentikan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sehingga mereka tidak dapat melarikan diri ke Sekte Bulan Iblis. Bagaimanapun, Sekte Bulan Iblis adalah salah satu dari tiga Sekte Besar di dunia Iblis. Kecuali jika itu benar-benar diperlukan, tidak ada yang mau menyinggung perasaannya. Namun demikian. Tapi sekarang, Xiao Yao datang mengetuk pintunya. Bagaimana mungkin Zetian tidak marah? Jiang Chen Yuan adalah anggota dari Sekte Bulan Iblis. Anda tahu hubungan antara keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis? Xiao Yao berkata dengan suara rendah saat dia menghadapi Patriark Surga terselubung yang marah. Ekspresinya suram. Meskipun dia telah berhasil memaksa surga terselubung agung kembali dengan serangan putus asa, masih mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, dia juga mengalami guncangan hebat. Paragon's Roding Heaven telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah dia kembali, dia menjadi sangat kuat. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dengan mudah dilawan oleh Xiao Yao. Hal ini terutama terjadi sekarang karena Zetian telah berubah menjadi Iblis. Jika memungkinkan, Xiao Yao tidak ingin berpura-pura. Jiang Chen Yuan. Ekspresi Zetian berubah saat dia mendengar kata-kata Xiao Yao. Bagus sangat bagus. Sambil mengertakan giginya, supremasi yang terselubung surga mencibir. Kalau begitu pergilah bersama Jiang Chen Yuan. Tinggalkan Wang Chen. Dia membunuh saudaraku. Aku bersumpah aku bukan manusia jika aku tidak membunuhnya. Zetian berteriak. Mustahil. Namun, sebelum Xiao Yao dapat berbicara, Duan Tian Ren, yang telah berubah menjadi ahli yang murni, angkat bicara. Meskipun dia menghadapi ahli yang murni, Duan Tian Ren tidak sombong atau rendah hati. Wang Chen berhubungan dengan keluarga Jiang dan Sekte Bulan Iblis. Aku tidak bisa membiarkan dia membunuhnya. Zetian, pergi sekarang. Ini adalah negara jin api, bukan negara gelombang es. Bukanlah tempat Anda untuk bertindak lancang. Sebagai tuan muda dari Sekte Bulan Iblis, Duan Tian Ren menunjukkan auranya yang kuat. Dia masih mendominasi meskipun dia menghadapi ahli yang murni. Anda. Kata-kata Duan Tian Ren membuat marah Zetian. Kamu sudah keterlaluan. Zetian berteriak dengan marah. Dia sudah berhadapan dengan Sekte Bulan Iblis. Bagaimana mereka bisa begitu mendominasi? Ini sama sekali tidak menarik perhatian mereka. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Zetian menyipitkan matanya dan bertanya. Maka tempat ini akan menjadi tempat di mana kamu mati. Sekte Bulan Iblis tidak keberatan membantai ahli yang murni. Mata Duan Tian Ren berkedip saat dia berteriak dengan dingin. Ledakan. Gelombang kejut meledak. Kata-kata Duan Tian Ren menggemparkan dan mendominasi. Hahaha, benar. Sepupu kecilku seharusnya seperti ini. Mengapa kamu masih berbicara banyak omong kosong? Ayo hancurkan bajingan ini. Setelah mendengar kata-kata Duan Tian Ren, Jiang Chen Yuan mencibir seolah-olah dia takut masalah ini tidak akan dibesar-besarkan. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jiang Chen Yuan terluka parah, tapi dia sudah melupakan rasa sakitnya. Jika Zetian semudah itu dibunuh, dia tidak akan menjadi ahli yang murni. Tidak ada seorang pun yang mau menyinggung ahli yang murni. Bahkan Sekte Bulan Iblis pun tidak terkecuali. Musuh dari ahli yang murni tidak diragukan lagi merupakan ancaman besar. Membantai ahli yang murni. Begitu Duan Tian Ren selesai berbicara, dia memelototi Jiang Chen Yuan dan Wang Chen sebelum menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Bunuh ahli yang murni. Sombong sekali. Hef. Sekte Bulan Iblis tidak buruk. Namun, apakah menurutmu kamu bisa membantaiku hanya dengan beberapa orang di sini? Xiao Yao, apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu? Zetian mengejek dengan nada menghina. Sebagai ahli yang murni, dia mengetahui kekuatan Xiao Yao dengan sangat baik. Xiao Yao kuat. Namun, Zetian tidak takut. Jika dia tidak cukup, bagaimana denganku? Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan apapun. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara dingin terdengar dari kehampaan. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Retak-retak-retak. Langit dan bumi hancur. Sesosok muncul di depan semua orang dari celah ruang waktu. Itu adalah pria parubaya yang tampak berusia empat puluhan atau lima puluhan. Auranya begitu tenang sehingga tidak ada yang bisa merasakan auranya. Namun, kekuatan tak berbentuk yang dia pancarkan membuat semua orang merinding. Kamu, pemimpin Sekte Duan. Tawa Zetian tiba-tiba terhenti ketika dia melihat orang ini, dan ekspresinya menegang. Pemimpin Sekte Duan. Pada saat ini, orang yang muncul adalah pemimpin Sekte Bulan Iblis saat ini, Duan Tian Chou. Dia juga ayah Duan Tian Ren. Pemimpin Sekte Duan. Tiga kata ini menggemparkan dunia saat ini. Desis. Wang Chen, yang mencoba yang terbaik untuk memulihkan energi kacaunya, tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Duan Tian Chou, ayah Duan Tian Ren, pemimpin Sekte dari Sekte Bulan Iblis. Di alam Iblis, dia juga salah satu ahli top. Dia benar-benar muncul. Ini sungguh mengejutkan. Pada saat ini, hati Wang Chen sedang kacau. Pemimpin Sekte. Bahkan guru leluhur Xiao Yao pun terkejut. Belum lagi Wang Chen. Dia tidak menyangka Duan Tian Chou muncul di sini. Jelas dia tidak mengetahui hal ini. Melihat Duan Tian Chou, Xiao Yao buru-buru membungkuk. Di saat yang sama, dia menghela nafas lega. Sekarang pemimpin Sekte ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Kali ini, Zetian hanya bisa menderita dalam diam. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Kilatan dingin muncul di mata Xiao Yao. He he, bagaimana menurutmu? Bisakah Sekte Bulan Iblis kami menghancurkanmu sekarang? Duan Tian Chou mengangguk ke arah Xiao Yao dan meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dengan ekspresi acuh-ta'acuh, dia berjalan mendekat dan bertanya pada supremasi yang menyelubungi surga. Kata-katanya tampak sederhana, tetapi membuat ekspresi patriark terselubung surga berubah drastis. Pemimpin Sekte Duan, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini untuk Wang Chen? Supremasi yang terselubung surga bertanya dengan suara yang dalam. Bagaimana kalau kubilang tidak ada yang bisa membunuhnya hari ini? Atau apakah Anda mencoba mengancam saya? Duan Tian Chou bertanya dengan acuh-ta'acuh. Huh. Begitu dia selesai berbicara, dengusan dingin terdengar seperti guntur di musim semi. Ketuk-ketuk-ketuk. Mendengar harum ini, ekspresi Patriarchs Roding Heaven berubah drastis, dan dia secara naluriah mundur beberapa langkah. Ini kata-kata Duan Tian Chou membuat supremasi yang terselubung surga terdiam, dan ekspresinya terus berubah. Saya harus membunuh Wang Chen. Tolong jangan lindungi dia, pemimpin Sekte Duan. Aku akan membalasmu dengan mahal setelah ini. Supremasi yang terselubung surga mengatupkan giginya dan melanjutkan. Aku tidak ingin mengulanginya lagi. Pergi sekarang, atau berselisih dengan Sekte Bulan Iblis. Duan Tian Chou tetap bergeming dan berkata tanpa ekspresi. Hal ini segera memadamkan harapan terakhir dalam hati supremasi yang menyelubungi surga. Melihat Duan Tian Chou dan Wang Chen di belakangnya, ekspresi supremasi yang terselubung surga terus berubah. Untuk waktu yang sangat, sangat lama, dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Terkesiap. Setelah waktu yang lama, Patriarchs surga yang terselubung menarik nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi. Bagus. Karena pemimpin Sekte Duan berkata demikian, aku akan melepaskannya hari ini. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, supremasi yang terselubung surga hanya bisa memilih untuk menyerah. Bagaimanapun, dia sedang menghadapi pemimpin Sekte dari Sekte Bulan Iblis. Membuatnya menjadi musuh sama dengan membuat musuh keluar dari Sekte Bulan Iblis. Supremasi yang menyelubungi surga sulit diterima. Belum lagi Xiao Yao juga ada di sini. Kedua ahli yang murni membuat supremasi terselubung surga sulit bernapas. Faktanya, Duan Tian Chou saja sudah cukup untuk membunuhnya. Meskipun Duan Tian Chou masih muda, dia telah membuat namanya terkenal di usia muda dan sangat kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Bulan Iblis? Sekarang, tidak ada yang tahu tingkat kekuatannya telah mencapai. Namun, supremasi yang terselubung surga tahu betul bahwa auranya yang tak terlihat. Jika seseorang ingin membunuhnya, Duan Tian Chou saja sudah cukup. Wang Chen, huff, anggaplah diri Anda beruntung hari ini. Anggap saja ini sehari. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku pasti akan membunuhmu. Supremasi yang terselubung surga menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wang Chen yang berada di belakang Duan Tian Chou dengan niat membunuh. Kali ini, dia hanya bisa menyerah dengan enggan. Namun, dia bersumpah tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Suatu hari, aku akan memenggal kepalamu. Wang Chen tidak mundur menghadapi kata-kata kejam dari patriark yang terselubung surga. Dia menyipitkan matanya dan berteriak dengan dingin. Jika dia tidak melawan Kiao terlebih dahulu dan menggunakan energi dalam jumlah besar untuk melepaskan labu pembunuh dewa, dia tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia bertemu dengan patriark surga yang terselubung di puncaknya, dia tidak akan kehilangan nyawanya. Lain kali, huff, kali berikutnya mereka bertemu, Wang Chen tidak akan membiarkan Zetian pergi begitu saja. Tidak ada cara untuk menyelesaikan perseteruan ini. Hahaha, bagus, sangat bagus. Wang Chen, ingat ini. Zetian tertawa dingin saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia menatap tajam ke arah Wang Chen. Saat berikutnya, dia berbalik dan pergi dengan enggan. Karena dia tidak bisa membunuh Duan Tian Chou, kenapa tidak pergi? Apakah memalukan tinggal di sini? Astaga! Dalam sekejap mata, supremasi yang menyelubungi surga menghilang. Bencana itu akhirnya teratasi. Baik Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menghela nafas lega dalam hati dan santai. 1784 Supremasi yang menyelubungi surga tidak punya pilihan selain mundur di bawah kekuatan Duan Tian Chou. Krisis besar akhirnya teratasi. Hah! Wang Chen menghela nafas panjang. Dia tampak sangat kelelahan. Dia basah kuyuk oleh keringat dingin hanya memikirkan pelarian sebelumnya. Kiao, kamu masih berhasil melarikan diri. Memikirkan Kiao, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kekecewaan. Dia tidak menyangka Kiao masih hidup setelah menggunakan labu pembunuh dewa. Sepertinya aku masih terlalu lemah. Aku tidak bisa melepaskan kekuatan penuh dari labu pembunuh dewa. Pesawat ulang-alik penembus awan itu memang merupakan harta karun iblis langit. Kekuatannya tak tertandingi. Itu mampu menghilangkan begitu banyak kekuatan labu pembunuh dewa milikku. Mata Wang Chen berkedip karena marah memikirkan pelarian Kiao. Pesawat ulang-alik penembus awan adalah harta karun iblis langit. Itu jauh lebih kuat daripada segel surgawi empat arah. Zetian, jika bukan karena kamu, aku akan membunuh Kiao. Jika bukan karena kemunculan Zetian, Kiao akan mati hari ini, bahkan dengan bantuan festival musim semi. Namun Zetian muncul. Wajah Wang Chen menjadi gelap memikirkan hal ini. Hahaha, nak, kita akhirnya keluar dari bahaya. Hehe, supremasi yang menyelubungi surga membuat dia kesal di depan pamanku. Sementara wajah Wang Chen muram, Jiang Chen Yuan, yang sekarang sudah keluar dari bahaya, tertawa terbahak-bahak. Terutama ketika Jiang Chen Yuan memikirkan tentang bagaimana supremasi yang menyelubungi surga telah melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, dia sangat bahagia. Tawa orang ini begitu memekakkan telinga saat ini. Duan Tian Ren tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Jadi, kamu adalah Wang Chen. Duan Tian Chou menoleh ke arah Wang Chen setelah memastikan bahwa supremasi yang menyelubungi surga telah pergi. Hemm. Melihat Duan Tian Chou, Wang Chen menarik pikirannya dan mengangguk. Hemm. Tidak buruk. Kamu cukup kuat. Anda memiliki sikap jenius. Duan Tian Chou mengangguk ke arah Wang Chen. Jika kamu punya waktu luang, datanglah ke kultus bulan iblisku. Duan Tian Chou berkata setelah hening beberapa saat. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Kembali ke sekte bulan iblis secepat mungkin. Dengan itu, sosok Duan Tian Chou melintas dan menghilang dari kehampaan. Wang Chen tidak bisa menahan perasaan terkejut ketika dia melihat betapa kuatnya kemampuannya. Metode seperti itu sungguh mengesankan. Pada saat ini, bahkan Wang Chen merasa sulit mengetahui bagaimana Duan Tian Chou pergi. Inilah Duan Tian Chou yang mendominasi dunia beberapa dekade lalu. Ini adalah pemimpin kultus bulan iblis saat ini, Duan Tian Chou. Haha, Wang Chen, ayo pergi. Karena paman sudah mengundang kita, kita harus memberinya muka, bukan? Setelah Duan Tian Chou berjalan jauh, Jiang Chen Yuan datang ke sisi Wang Chen dan berkata sambil tersenyum. Dapat menerima pujian dan undangan Duan Tian Chou adalah suatu kehormatan yang dapat dihitung dengan jari. Baiklah. Kali ini, Wang Chen tidak menolak permintaan Jiang Chen Yuan, dia juga tidak menolak undangan Duan Tian Chou. Terlebih lagi, Wang Chen berhutang budi pada sekte bulan iblis hari ini. Dengan itu, dibawah pimpinan Xiao Yao dan Duan Tian Ren, kelompok itu dengan cepat menuju ke sekte bulan iblis. Bajingan. Tidak lama setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi, supremasi terselubung surga meraung dengan ekspresi suram di puncak gunung yang jaraknya puluhan ribu meter. Duan Tian Chou, Anda Bajingan. Wajah supremasi yang terselubung surga menjadi gelap terutama ketika dia memikirkan Duan Tian Chou. Jika bukan karena Duan Tian Chou terkutuk ini, apakah Xiao Yao berpikir dia bisa menghentikanku membunuh Wang Chen dan yang lainnya? Dia tidak pernah menyangka bahwa Duan Tian Chou akan muncul di saat yang paling genting. Terlebih lagi, dia sangat kuat. Di bawah serangan kuat Duan Tian Chou, supremasi yang terselubung surga hanya bisa pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan pergi. Hal ini membuat supremasi yang menyelubungi surga menjadi sangat marah. Sekarang dunia akan berada dalam kekacauan, jika kita tidak menyingkirkan orang ini, dia pasti akan menjadi bencana besar. Supremasi yang terselubung surga bergumam pada dirinya sendiri ketika dia melihat kekejauhan. Sekte Bulan Iblis, kamu tidak akan bisa melindungi Wang Chen selama sisa hidupnya. Saya ingin melihat berapa lama Wang Chen bisa hidup. Huff. Setelah beberapa lama, supremasi yang terselubung surga mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Kiao telah dikalahkan dan menghilang. Zetian telah muncul dan sedang memburu Wang Chen. Di hari kedua, berita tentang pertarungan antara Wang Chen dan Kiao dengan cepat menyebar ke seluruh alam Iblis. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sekali lagi membuat semua orang malu. Kiao adalah orang yang telah memperoleh warisan dari setan besar. Terlebih lagi, dia telah mendapatkan warisan Iblis besar selama beberapa waktu. Dia selalu diakui sebagai salah satu orang jenius di generasi ini. Dia memenuhi syarat untuk memperjuangkan supremasi di dunia yang kacau ini. Namun, Kiao telah dikalahkan oleh Wang Chen. Tidak diragukan lagi, berita ini sangat mengejutkan. Jika Zetian tidak muncul, Kiao akan terbunuh. Kemudian, berita bahwa Zetian sedang memburu Wang Chen bahkan lebih mengejutkan. Patriark Gagak Hitam telah dibunuh oleh Wang Chen, dan supremasi yang terselubung surga telah menyatakan bahwa dia akan memburu Wang Chen. Tidak ada yang menyangka dia akan benar-benar memulai perburuan kali ini. Namun, tak seorang pun mengetahui hasil perburuan supremasi yang terselubung surga. Itu karena supremasi yang menyelubungi surga belum pernah kembali, dan Wang Chen juga telah menghilang. Mungkinkah Wang Chen terbunuh? Atau apakah supremasi yang menyelubungi surga terluka parah? Ataukah keduanya binasa bersama? Untuk sesaat, terjadi keributan di alam iblis. Saat alam iblis sedang gempar, Wang Chen aman dan sehat di sekte bulan iblis. Wus, wus. Di tebing sekte bulan iblis, Wang Chen sedang duduk di tebing, menyerap energi spiritual langit dan bumi untuk diolah. Energi spiritual melonjak, dan energi kekacauan di tubuh Wang Chen melonjak. Suara mendesing. Di meridiannya, naga energi asal sejati berkumpul di sungai yang panjang, menderu dan bersirkulasi. Kekuatan bintang memasuki tubuhnya, dan lukanya sembuh dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Chen untuk menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya. Di saat yang sama, lukanya banyak sembuh. Sekte bulan iblis ini benar-benar tempat yang bagus. Pemandangannya indah, dan energi spiritualnya padat. Dunia luar tidak bisa dibandingkan dengan itu. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil membuka matanya dan menghirup udara kotor. Jika kamu menyukainya, kamu bisa tinggal. Namun, begitu suara Wang Chen turun, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Suara itu membuat ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah. Pemimpin Sekte Duan. Ketika dia berbalik dan melihat sosok yang berdiri tidak jauh di belakangnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk. Bukankah orang yang muncul di sini adalah Duan Tian Chou? Melihat Duan Tian Chou, hati Wang Chen tidak bisa tenang. Kapan dia muncul di sini? Kenapa aku tidak merasakannya? Seberapa kuatkah Duan Tian Chou? Dia sebenarnya mampu menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Wang Chen tidak bisa tetap tenang. Jika Duan Tian Chou ingin membunuhnya, Wang Chen pasti berada dalam bahaya besar sekarang, bukan? Terkejut. Seolah dia bisa membaca pikiran Wang Chen, ekspresi Duan Tian Chou sangat tenang. Ini hanyalah teknik kloning. Tidaklah cukup untuk membunuhmu. Duan Tian Chou melanjutkan. Klon. Wang Chen mengerutkan kening. Alam yang murni dapat membuat klon dan mengaktifkan Dao Agung. Itu hanya teknik biasa. Namun, tiruan saya ini sedikit istimewa. Ia tidak memiliki aura apapun. Bahkan Zetian dan yang lainnya mungkin tidak bisa merasakan tiruanku di dekat mereka, apalagi kamu. Namun, aku tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhku, jadi aku tidak bisa mengancamu. Duan Tian Chou menjelaskan perlahan. Dari kata-katanya, dia sepertinya menempatkan Wang Chen pada level yang sama dengan Zetian. Bisa dibayangkan betapa Duan Tian Chou mengagumi Wang Chen. Jadi begitu. Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Puncak alam bulan gelap, dekat dengan alam sempurna. Mungkin anda akan segera bisa melangkah ke alam yang murni setengah langkah. Duan Tian Chou memandang Wang Chen dan melanjutkan. Tinggal satu langkah lagi. Wang Chen berkata langsung. Kalau begitu, tetaplah di sini. Ki spiritual dan ki iblis di tebing sangat padat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan tempat lain di dunia iblis. Duan Tian Chou berkata dengan tenang dengan tangan di belakang punggungnya sambil perlahan berjalan ke depan dan berdiri di tebing yang tingginya puluhan ribu sang. Kata-katanya membuat jantung Wang Chen berdetak kencang. Ki spiritual dan ki iblis. Melihat punggung Duan Tian Chou, ekspresi Wang Chen terus berubah. Ada maksud tersembunyi dalam perkataannya. Mungkinkah Duan Tian Chou mengetahui identitasku? Dilihat dari sifat umat manusia. Apa pendapatmu tentang penggabungan tiga alam? Apa pendapatmu tentang iblis kuno? Bagaimana dengan alam iblis? Bagaimana dengan benua Tian Xuan? Bagaimana dengan benua bulan merah? Tanpa melihat ke arah Wang Chen, Duan Tian Chou sepertinya berbicara pada dirinya sendiri saat dia bertanya pada Wang Chen. Dengan kata-kata ini, Duan Tian Chou melontarkan beberapa pertanyaan sekaligus. Wang Chen bahkan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan maju dua langkah. Dia tiba di samping Duan Tian Chou dan berdiri berdampingan dengannya. Berdiri di tebing ini, dia memandang dunia dari jauh. Dunia ini harus bersatu setelah lama berpisah dan berpisah setelah lama bersatu. Jutaan tahun telah berlalu dan sekarang saatnya untuk bergabung. Perang dewa dan iblis, keyakinan berbeda. Sekarang, tiga alam hanya memiliki keyakinan yang berbeda. Tidak ada benar atau salah. Wang Chen mengerutkan kening dan berkata perlahan. Di saat yang sama, dia tanpa sadar menatap Duan Tian Chou. Sayangnya, dia tidak bisa melihat sedikitpun perubahan pada ekspresi Duan Tian Chou. Apa yang dipikirkan Duan Tian Chou? Beda keyakinan, beda keyakinan. Setelah sekian lama, Duan Tian Chou menghela nafas dan bergumam. Jika dunia iblis menyerbu benua Tian Suan, bagaimana menurutmu? Tiba-tiba, Duan Tian Chou berbalik dan memandang Wang Chen. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Kata-katanya dan sikapnya yang mengesankan membuat jantung Wang Chen berdetak kencang dalam sekejap. Dia tidak tahu mengapa Duan Tian Chou mengatakan hal ini padanya. Namun, setelah mengatupkan giginya, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, waktu telah berlalu sejak zaman kuno. Zaman telah berubah, ini bukan lagi masa lalu. Populasi manusia tidak ada habisnya. Bukan lagi sekelompok orang yang bisa diperbudak. Wang Chen menatap Duan Tian Chou, tidak mau kalah. Saat itu, tatapan mereka seolah saling bertabrakan dan bergesekan di tebing. Wuss! Angin dingin menderu-deru dan udara membeku. 1785 Hahaha Di tengah suasana yang berat, Duan Tian Chou tiba-tiba tertawa terbahak-bahak setelah beberapa waktu. Semburan tawa ini seolah memecah kesunyian. Seolah-olah ruang sunyi telah terkoyak. Sungguh perubahan zaman, betapa bangkitnya umat manusia. Setelah tertawa, Duan Tian Chou memandang Wang Chen dan berkata dengan mata menyipit. Namun, Dewa Sejati dan Dewa Iblis adalah topik abadi di dunia ini. Hal ini terjadi pada masa lalu, terjadi pada saat ini, dan akan terus terjadi pada masa yang akan datang. Banyak iblis yang belum kehilangan ambisinya. Bahkan setelah disegel selama jutaan tahun, ambisi mereka masih belum pudar. Seiring berjalannya waktu, mereka hanya akan semakin membenci Dewa Sejati. Pola pikir awal mereka tidak berubah. Sekarang tiga alam akan bergabung, ambisi mereka semakin berkembang. Orang-orang ini menjadi gelisah dan lepas kendali. Duan Tian Chou bergumam. Menurutmu apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Duan Tian Chou berbalik dan bertanya pada Wang Chen. Wang Chen membuka mulutnya tetapi tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Dia secara alami tahu tentang keberadaan orang-orang ini. Apalagi saat ini dunia sedang kacau, ambisi mereka semakin besar. Kekacauan tidak bisa dihindari. Membunuh. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Duan Tian Chou melanjutkan. Itu adalah kata yang sederhana, tapi penuh dengan niat membunuh. Kalau kamu punya wali, kamu harus tekun. Jika ada yang berani menyakiti wali saya, saya akan membunuhnya. Tidak peduli siapa itu. Duan Tian Chou berkata dengan dingin. Kata-katanya penuh dengan niat membunuh, membuat Wang Chen merinding. Pada saat ini, pikiran Wang Chen dipenuhi keraguan. Dia tidak tahu apa yang dimaksud Duan Tian Chou dengan perkataannya hari ini. Apa yang ingin dia katakan? Apa yang dia tahu? Ternyata terduga yang tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan ini terlalu menakutkan. Mungkin Duan Tian Chou adalah orang paling berbahaya yang pernah ditemui Wang Chen dalam hidupnya. Tian Ren, aku berencana membiarkan dia mewarisi warisan iblis besar. Ada warisan iblis besar di kultus bulan iblis. Begitu dia mewarisinya, dia akan segera memasuki kondisi yang murni. Saat Wang Chen masih bingung, Duan Tian Chou melanjutkan. Kata-katanya membuat Wang Chen semakin terkejut. Keraguan yang tak ada habisnya muncul. Mengapa Duan Tian Chou memberitahunya hal seperti ini? Faktanya, Wang Chen tidak terkejut bahwa ada warisan iblis besar di kultus bulan iblis. Lembah cinta tak berbalas bisa memilikinya, begitu pula keluarga Jiang. Mengapa kultus bulan iblis tidak memilikinya? Wang Chen bahkan menduga sekte bulan retak juga berisi warisan iblis besar. Kekacauan akan datang. Segera, warisan iblis besar yang tak ada habisnya akan muncul. Namun, apa niat Duan Tian mengatakan semua ini? He he, aku sudah lama tidak bicara banyak. Anak muda, lumayan. Saat itu, aku mirip denganmu. Hari ini, saya berdiri di puncak. Di masa depan, saya yakin Anda akan mampu berdiri di ketinggian yang lebih tinggi lagi. Sekarang setelah tiga alam terbuka, Tian Ren akan menuju ke benua langit yang mendalam bersamamu. Anda tidak bisa mengendalikan tanah warisan dewa sejati sendirian. Saat Wang Chen kebingungan, Duan Tian Chou berbalik dan menepuk bahu Wang Chen. Kata-katanya membuat wajah Wang Chen berubah. Kamu tahu. Saat ini, pikiran Wang Chen sedang kacau. Jika dia tidak berada di tepi tebing, dia akan menjauhkan diri dari Duan Tian Chou bagaimanapun caranya. Benar saja, Duan Tian Chou mengetahui identitasnya. Dia bahkan tahu tentang warisan dewa sejati. Apakah Jiang Chen Yuan memberitahunya? Wang Chen merasakan hawa dingin di hatinya. Kultus Bulan Iblis mengetahui identitas dan warisannya. Wang Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Apa? Apa yang kamu inginkan? Suara Wang Chen terdengar kering saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, jika aku membunuhmu. Anda tidak akan bisa membela diri sekarang. Bahkan jika kamu mengeluarkan labu pembunuh dewa, itu bukan apa-apa. Benda itu tidak bisa dibandingkan dengan kuali yang kamu punya. Duan Tian Chou berkata dengan tenang sambil menatap Wang Chen yang terkejut. Lalu, dia melambaikan tangannya dan pergi. Saya sudah bertemu Lin San. Dia sangat kuat. Dengan itu, sosok Duan Tian Chou perlahan menghilang dari pandangan Wang Chen. Lin San. Kedua kata itu meledak di kepala Wang Chen seperti sambaran petir. Lin San, tuan, dia datang ke alam iblis juga. Kapan ini terjadi? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Kemana dia pergi di api penyucian tingkat 6? Apa yang dia lakukan? Mengapa dia datang ke alam iblis dan bertemu Duan Tian Chou? Apakah guru memberitahu Duan Tian Chou tentang saya? Bagaimana sikap Duan Tian Chou sekarang? Mengikat dia? Tentu saja tidak. Paling tidak, Wang Chen tidak merasakan niat untuk mengikatnya. Intimidasi? Mungkin ada benarnya, tapi itu bukan sepenuhnya intimidasi. Apakah itu sebuah peringatan? Sepertinya tidak. Sikap Duan Tian Chou sama seperti dia, tak terduga dan tak terduga. Wuss. Angin bersiul di telinganya, tapi Wang Chen sudah tidak mood lagi. Wang Chen. Wang Chen tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia mendengar seseorang memanggilnya. Wang Chen akhirnya sadar kembali. Tidak jauh dari situ, Jiang Chen Yuan juga telah sampai di puncak tebing. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dalam keadaan linglung? Apa masalahnya? Jiang Chen Yuan bertanya sambil mendekati Wang Chen. Tidak, mengapa kamu di sini? Wang Chen kembali sadar dan bertanya pada Jiang Chen Yuan tanpa mengungkapkan sedikitpun emosinya. Aku di sini untuk melihatnya. Hef, Duan Tian Ren cukup beruntung menerima warisan iblis besar. Saya tidak dapat berkata-kata. Tapi, hehehe, meskipun dia menerima warisan iblis besar, dia masih lebih lemah dariku. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya dan mendengus. Duan Tian Ren pergi untuk menerima warisan iblis besar. Wang Chen terkejut. Duan Tian Chou benar-benar orang yang menepati janjinya. Bagaimana itu? Apa langkah Anda selanjutnya? Apakah kamu akan mencari Kiao? Bajingan itu? Aku akan membunuhnya saat aku menemukannya. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Jiang Chen Yuan menghela nafas sambil menatap Wang Chen. Pulihkan dulu. Tiga alam akan bergabung dalam beberapa hari. Jangan keluar. Kami akan menunggu di sini. Adapun Kiao, kita akan membicarakannya nanti. Wang Chen menghela nafas sambil melihat wajah pucat Jiang Chen Yuan. Luka orang ini belum sembuhkan. Apalagi dia tidak punya banyak waktu lagi. Dunia akan berada dalam kekacauan dalam beberapa hari. Tidak banyak waktu tersisa untuk memburu Kiao. Apa yang perlu dilakukan Wang Chen dalam beberapa hari ke depan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia perlu masuk ke dalam jajaran yang murni setengah langkah. Mendengar hal ini, mata Wang Chen menajam. Baiklah, saya tidak peduli. Biarkan orang tuaku lebih memperhatikan keberadaan Kiao. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Dengan itu, mereka berdua menuju ke bawah tebing. Di ruang rahasia demon muncul. Pada saat ini, dengan bantuan Jiang Chen Yuan, Wang Chen tiba. Dia berencana untuk berkultivasi dan menerobos sini selama beberapa hari ke depan. Ruang rahasia ini tidak jauh dari tebing dan merupakan salah satu ruang rahasia terbaik di demon muncul. Duduk bersila, energi kekacauan di tubuhnya melonjak saat Wang Chen menyerap Yuan Qi dari segala arah dengan gila-gilaan. Di depan Wang Chen ada sebatang obat sage. Saat itu, dia telah memperoleh cukup banyak obat sage di alam surgawi tetapi Wang Chen telah meninggalkan sebagian besar obat tersebut untuk raja pengobatan. Sekarang, di depan Wang Chen ada sebatang obat sage yang berumur puluhan ribu tahun. Aroma herbal menyerang lubang hidung. Datang, sambil berteriak, Wang Chen mengambil sesuatu dari udara. Dia mengambil sebatang obat sage dan menelannya. Ledakan. Saat obat sage memasuki perutnya, energi mengerikan itu langsung meledak. Tubuh Wang Chen seperti tungku, memurnikan energi yang telah terakumulasi selama ribuan tahun dalam pengobatan sage. Suara mendesing. Energi kekacauan melonjak. Beberapa waktu lalu, Wang Chen memahami puncak Tao dan Tao reinkarnasi di lembah cinta tak berbalas. Dengan bantuan buah naga bumi, dia juga telah mendaki ke puncak alam bulan hitam. Dia sangat dekat dengan alam kesempurnaan agung. Pada saat ini, di bawah pengaruh kayanya energi obat sage, Wang Chen tiba-tiba merasa bahwa ambang alam kesempurnaan agung sedikit gendor. Merusak. Memobilisasi energi tak terbatas, Wang Chen berteriak pada saat berikutnya. Aura agung melonjak. Lapisan belenggu tak kasat mata itu, di bawah pengaruh energi seperti badai, langsung mulai bergetar. Ledakan. Gelombang demi gelombang dampak menyebar. Akhirnya, pada tumbukan ke-6, belenggu itu patah sedikit demi sedikit. Gemuruh. Dunia di dalam tubuhnya meledak. Di dunia luar, di ruang rahasia, saat ini, angin dan ombak menyapu tanpa henti. Sejumlah energi yang tidak diketahui melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Alam kesempurnaan luar biasa di alam bulan hitam. Dengan bantuan energi obat sage dan momentum yang terakumulasi dalam beberapa hari terakhir, Wang Chen langsung menerobos jajaran alam kesempurnaan besar alam bulan hitam. Saat ini, otot, tulang, kulit, dan daging di tubuhnya seakan terlahir kembali. Di dantiannya, dunia kecil berkembang dengan cahaya ekstrim, meledak dengan vitalitas yang menakutkan. Dalam dantiannya, bayi reinkarnasi membuka matanya dan mengeluarkan raungan panjang. Pada saat ini, Wang Chen tampaknya menjadi pusat dari seluruh dunia. Desir. Energi kekacauan mengalir tanpa henti. Setelah total 81 revolusi, kekuatan Wang Chen stabil di jajaran alam kesempurnaan besar alam bulan hitam. Melanjutkan. Kemudian, Wang Chen sekali lagi menyerang alam yang murni setengah langkah. Sisa energi obat sage telah sepenuhnya dimurnikan dan diserap. Tangan Wang Chen membentuk segel satu demi satu. Surga fientin, dan ruang dan waktu berputar. Aura Dao Agung memenuhi udara, dan Dao Agung dari surga berevolusi tanpa henti. Ekstremitas Dao diaktifkan secara otomatis, dan Wang Chen tenggelam dalam lingkungan kultifasi yang indah. Masih kurang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, kekuatan Wang Chen meningkat sedikit demi sedikit. Namun, dia masih belum puas. Energi obat sage telah sepenuhnya dimurnikan, tetapi Wang Chen masih diblokir di ambang alam yang murni setengah langkah. Pil bunga sage. Sambil mengertakan giginya, Wang Chen mengeluarkan pil bunga sage dan menelannya. Dia harus menerobos alam yang murni setengah langkah. 1786. Pada saat ini, Wang Chen menemui hambatan dalam perjalanannya menuju setengah langkah yang murni. Bahkan setelah menyempurnakan semua energi obat sage, Wang Chen tidak masuk ke dalam jajaran yang murni setengah langkah. Ini adalah ambang batas. Isolasi pintu ini seperti langit dan bumi. Yang murni setengah langkah berarti seseorang memiliki setengah kaki dalam jajaran yang murni dan bukan lagi orang biasa. Pada saat ini, untuk menerobos lapisan belenggu ini, Wang Chen hanya bisa menggunakan pil bunga sage. Saat pil bunga sage kelas menengah memasuki perutnya, energi mengerikan langsung meledak. Hua! Itu seperti gelombang pasang, namun juga seperti gelombang besar. Energi di dalam pil bunga sage langsung meledak. Gelombang energi melonjak, menyebabkan jantung Wang Chen terasa sesak dan darahnya melonjak. Gemuruh! Pada saat ini, di dalam tubuh Wang Chen, gelombang energi melonjak. Kidan darahnya mulai bergejolak seolah mendidih. Energinya berkembang pesat, dan dalam sekejap mata, tubuh Wang Chen mencapai kondisi penuh. Samar-samar, di bawah pengaruh energi pil bunga sage, ambang batas yang murni setengah langkah mulai mengendur. Boom! Di dalam dantiannya, energi agung meledak dalam sekejap. Apa yang tampak seperti raungan tak berujung terdengar saat dunia kecil bergetar hebat. Bintang bersinar, dan waktu berlalu. Samsara dao sekarang terintegrasi secara mendalam ke dalam dunia kecil dan mulai beroperasi. Waktu berlalu, waktu dan ruang berubah, dan dao agung lahir. Dunia kecil berubah sedikit demi sedikit, memancarkan energi yang tak ada habisnya. Merusak! Di tengah gelombang energi, wajah Wang Chen tampak serius. Energi dunia kecil, energi dao besar, energi bintang, energi kekacauan, dan energi pil bunga sage yang tak ada habisnya. Pada saat ini, di bawah kendali Wang Chen, energi ini langsung menuju ambang setengah langkah yang murni. Gemuruh! Energinya seperti gelombang pasang, menyerang lapisan belenggu yang tak terlihat satu demi satu. Tubuhnya terasa seperti terkoyak, dan jiwanya terasa seperti terpecah. Di tengah getaran tersebut, lapisan belenggu yang tak terlihat mulai retak. Ledakan! Setelah sejumlah serangan yang tidak diketahui, akhirnya, seberkas cahaya muncul. Di bawah pengaruh energi ini, dunia meledak. Di depannya ada ruang yang luas dan tak terbatas. Ini adalah dunia yang benar-benar baru. Wang Chen bisa merasakan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka. Setiap sel di tubuhnya menyatu dengan langit dan bumi, memahami dao surgawi. Tanda waktu terukir di setiap sel sedikit demi sedikit. Aura dao agung dan rune dunia perlahan tercetak di setiap sel. Darahnya mendidih saat kekuatan garis keturunannya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, garis keturunan tingkat kaisar sebenarnya mulai memadatkan rune. Garis darah dewa sejati. Melihat adegan ini, Wang Chen semakin terkejut. Tanda yang muncul secara bertahap berarti garis keturunan Wang Chen berubah menjadi garis keturunan dewa sejati. Suatu ketika pembuluh darah dipenuhi dengan rune. Ketika rune dipadatkan menjadi segel, garis keturunan dewa sejati akan selesai. Tidak dapat menahan kegembiraannya lebih lama lagi, Wang Chen dengan sepenuh hati menyatu dengan dunia, dengan langit dan bumi, memahami segala sesuatu di dunia. Garis keturunannya berubah sedikit demi sedikit, sel-selnya berubah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, energi di tubuhnya mulai beredar dengan sendirinya, membantu Wang Chen memahami seni dao, menggabungkannya dengan seni dao, mengkonsolidasikan tingkat kultifasinya, dan meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu, detik demi detik. Pada saat ini, Wang Chen telah kehilangan kesadaran. Jiwa ilahinya menyebar ke seluruh penjuru dunia, dengan hati-hati menyentuh dan memahami sebidang tanah ini. Wus! Di ruang rahasia, dengan Wang Chen sebagai pusatnya, ada hembusan angin kencang. Gemuruh! Di luar ruang rahasia, di langit di atas, lapisan awan gelap benar-benar mengembun. Awan gelap bergulung, dan kilat menyambar. Bencana guntur yang mengejutkan sedang terjadi di awan. Desis! Kemunculan adegan seperti itu secara tiba-tiba Didi menmuncul benar-benar mengejutkan dan mengerikan. Ya Tuhan, siapa itu? Siapa yang berkultifasi untuk menarik kekuatan surgawi? Yang murni, siapa yang menerobos ke alam yang murni? Seseorang sebenarnya sedang menerobos ke alam yang murni. Ini adalah hukuman dari Dao Surgawi. Surga ingin membunuh orang jenius seperti itu. Awan gelap di langit dan kilatan petir menyebabkan keributan di seluruh kultus bulan iblis. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang panik dan terkejut. Munculnya kekuatan surgawi, kehancuran Dao Surgawi. Ini adalah bencana guntur yang murni. Tidak, kenapa ini begitu kuat? Dalam kultus bulan iblis, beberapa barang antik tua yang langka juga tertarik oleh kekuatan surgawi. Melihat awan gelap yang bergulung di langit, samar-samar seseorang dapat melihat naga emas sembilan surga muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Lebih jauh lagi, mereka dapat melihat bahwa naga emas itu dikelilingi oleh sambaran petir hitam yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan semua orang tua terkesiap kaget. Ini, Duan Tian Chou muncul di tebing. Dia mengerutkan kening saat dia melihat ke arah ruang rahasia. Tiga alam akan bergabung. Dao Surgawi telah runtuh dan Dao Besar berada dalam kekacauan. Kekuatan langit dan bumi seharusnya direduksi hingga titik terendah. Sekarang setelah saya melangkah ke alam yang murni, saya seharusnya menderita bencana guntur yang hebat. Namun, mengapa bencana guntur ini? Lebih menakutkan daripada bencana guntur yang pernah saya hadapi di masa lalu ketika saya melangkah ke alam yang murni. Duan Tian Chou mengerutkan kening dan wajahnya serius. Wang Chen, apa yang telah kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memicu kekuatan surgawi seperti itu? Duan Tian Chou merasa bingung. Pada saat ini, kultus bulan iblis sedang dalam kekacauan. Namun, sebagai orang yang terlibat, Wang Chen sepertinya tidak tahu apa-apa. Dia masih tenggelam dalam kultivasinya. Ledakan. Auranya meledak. Setelah mengkonsolidasikan kekuatan pure yang setengah langkahnya, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Dia melangkah ke alam yang murni. Wuz! Ruang rahasia bergetar dan angin puyuh menari dengan liar. Ledakan. Begitu belenggu emas muncul, ia berbenturan dengan gelombang Ki Wang Chen, gelombang demi gelombang. Of! Tubuhnya bergetar hebat dan Wang Chen tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Yang murni, hancurkan. Saat dia gemetar, jiwa spiritual Wang Chen kembali ke tubuhnya. Pada saat ini, dia berdiri di luar pintu alam yang murni dan melancarkan serangan. Ledakan. Ledakan. Dampaknya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Setiap tabrakan lebih dahsyat dari tabrakan sebelumnya. Gemuruh. Pada saat ini, saat Wang Chen memuntahkan seteguk darah, dia akhirnya berhasil meninggalkan bekas di rantai emas. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh dunia seakan meledak. Langit menjadi gelap dan langit dan bumi berubah. Sepertinya akhir dunia telah tiba. Semua orang di dunia dikejutkan oleh ledakan keras tersebut. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya bersujud di tanah, menggigil ketakutan, di tengah suara merah. Oh tidak, langit dan bumi berubah dan penghalang tiga alam hancur. Ya Tuhan, bagaimana ini bisa terjadi? Suara gemuruh membuat semua orang di kultus bulan iblis semakin terkejut, dan mereka mulai berteriak dan menjerit. Oh tidak. Di tebing, ekspresi Duan Tian Chou tiba-tiba berubah. Penghalang langit dan bumi pecah. Apalagi itu terjadi saat ini. Ini jelas bukan hal yang baik. Tiga alam bergabung, penghalang pecah, Dao Surgawi berada dalam kekacauan, dan Dao Besar berada dalam kekacauan. Dunia berada dalam kekacauan. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen, yang mencoba masuk ke alam yang murni, tidak diragukan lagi berada dalam bahaya paling besar. Dia mungkin akan dicekik sampai mati di dunia yang kacau ini. Puff puff puff. Seperti yang diharapkan, saat penghalang tiga alam pecah, Wang Chen, yang sedang berkultivasi, gemetar hebat seolah-olah dia terluka parah. Seteguk darah muncrat dengan deras dan aura di tubuh Wang Chen menjadi kacau tak terkendali. Ah, apa yang terjadi? Menahan rasa sakit, Wang Chen meraum dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Lapisan penghalang puri yang menghilang tanpa suara. Terobosannya berakhir dengan kegagalan. Dampak terakhirnya adalah seolah-olah dia telah jatuh ke laut dan jiwa spiritual Wang Chen hampir terkoyak. Off. Wajahnya pucat dan tidak berdarah. Rambut Wang Chen acak-acakan dan ekspresinya berubah kesakitan. Dia gagal masuk ke ranah yang murni. Seseorang harus tahu bahwa dia telah menciptakan tanda yang mengarah ke alam yang murni. Jika dia bisa mengembangkannya, dia bisa menggunakan tanda ini sebagai kesempatan untuk maju selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, dia mendobrak semua penghalang dan melangkah ke alam yang murni. Namun, pada saat ini, Dao Surgawi tiba-tiba menjadi kacau dan aura dunia menjadi ganas dan kacau. Terobosan Wang Chen tiba-tiba terhenti. Pada saat yang sama, dia hampir mendapat serangan balik. Jika bukan karena jiwa spiritual Wang Chen sudah sebanding dengan alam yang murni, jiwa spiritualnya mungkin telah terkoyak dan dia akan kehilangan nyawanya dalam kekacauan ini. Hahaha. Di ruang rahasia, meskipun Wang Chen sangat tidak mau, dia tidak punya pilihan selain menerima hasil ini. Pada akhirnya, dia berhenti di alam murni yang setengah langkah dan tidak dapat masuk ke alam murni yang Hahaha. Di luar, angin menderu-deru. Dunia berada di ambang kehancuran. Ya Tuhan, mengapa awan petir menyebar? Apakah dia gagal? Apa yang sedang terjadi? Munculnya kesengsaraan petir berarti orang yang baru saja akan melangkah ke alam yang murni. Begitu kesengsaraan petir turun, itu berarti dia telah berhasil. Mengapa kesengsaraan petir tiba-tiba menghilang? Dalam kultus bulan iblis, kerumunan yang sebelumnya heboh menjadi semakin heboh. Kesengsaraan petir yang sepertinya bisa menghancurkan dunia membuat semua orang merasa tercekik. Namun, mengapa kesengsaraan petir tiba-tiba menghilang? Mungkinkah orang tersebut gagal masuk ke alam yang murni? Dia benar-benar gagal. Runtuhnya penghalang itu terjadi pada waktu yang salah. Jika setengah hari lagi, Wang Chen akan mencapai alam yang murni, bukan? Duan Tian Chou bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat ke langit dengan ekspresi yang rumit. Kegagalan Wang Chen dalam menerobos sepenuhnya disebabkan oleh runtuhnya jalan surgawi. Aku ingin tahu apakah nyawanya dalam bahaya. Wajah Duan Tian Chou menunjukkan sedikit kekhawatiran. Hahaha. Sementara kerumunan orang bingung dan Duan Tian Chou khawatir, Wang Chen, yang berada di ruang rahasia, tersenyum pahit di wajahnya. Yang murni setengah langkah. Saya masih terjebak di alam puri yang setengah langkah. Saya tidak dapat menerima ini. Saya telah menyentuh alam yang murni. Dengan kegagalan ini, saya tidak tahu berapa lama saya harus menunggu kesempatan lain. Terobosan berikutnya akan lebih sulit lagi. Satu kegagalan mungkin bisa menyebabkan kegagalan kedua. Setiap kali dia gagal, itu akan membuat terobosan berikutnya menjadi lebih sulit. Memikirkan kegagalan tadi, Wang Chen menyeka bekas darah di sudut mulutnya dan wajahnya berkerut. Sialan surga, itu pasti kamu. Itu pasti kamu, kan? Beraninya kamu menghancurkan masa depanku. Menahan luka-lukanya, Wang Chen meraung sekuat tenaga. Penghalang tiga alam telah runtuh sepenuhnya. Wang Chen tahu betul bahwa inilah alasan mengapa dia gagal menerobos. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Itu dikendalikan oleh tangan yang tidak terlihat. Mungkinkah seseorang tidak ingin garis keturunan aslinya kembali? Mungkinkah seseorang mengendalikan langit dan bumi ini? 1787 Pada saat itu, niat membunuh Wang Chen melonjak. Itu bukan hanya karena dia gagal menerobos ke alam yang murni. Itu juga karena dia merasakinya telah terputus dan peluangnya telah terputus. Seseorang pasti telah melakukan sesuatu di balik layar. Siapa ini? Wang Chen menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi gelap. Of! Namun, sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, dia memuntahkan setegup darah. Wajah Wang Chen menjadi pucat dalam sekejap, dan tubuhnya bergetar hebat. Cederaku serius. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri saat dia merasakan kondisinya. Wang Chen, kamu baik-baik saja. Wang Chen. Saat Wang Chen menahan rasa sakit, suara cemas Jiang Chen Yuan datang dari luar pintu. Jelas sekali bahwa Jiang Chen Yuan telah merasakan Qi Wang Chen ketika dia hendak menerobos ke alam yang murni. Kemudian, Qi-nya terputus. Jiang Chen Yuan tahu bahwa konsekuensinya tidak serius. Dia mulai khawatir. Saya baik-baik saja. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen menjawab dengan sungguh-sungguh. Saat berikutnya, dia perlahan keluar dari ruang rahasia. Fiuh! Jiang Chen Yuan menghela nafas lega saat melihat Wang Chen. Untung kamu baik-baik saja. Sialan, kamu membuatku takut setengah mati. Saya pikir kamu akan mati. Jiang Chen Yuan berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan ketika dia melihat wajah pucat Wang Chen. Konsekuensi dari kegagalan menerobos ke alam yang murni dan mendapat serangan balik tidak terbayangkan. Selama jutaan tahun terakhir, tidak diketahui berapa banyak orang jenius yang gugur pada langkah ini. Fakta bahwa Wang Chen masih hidup adalah keberuntungan dan peluang besarnya. Tidak, cepat, makanlah. Ini adalah obat penyembuhan dari kultus bulan iblis. Jiang Chen Yuan dengan cepat menyerahkan dua ramuan. Wang Chen menelannya tanpa ragu-ragu. Saat ramuan itu memasuki perutnya, arus hangat menyebar dan mulai menyehatkan setiap inci tubuh Wang Chen. Ini membuat Wang Chen merasa lebih santai. Pemimpin Sekte Duan. Pada saat ini, Wang Chen akhirnya menyadari Duan Tian Chou berdiri tidak jauh dari situ. Aktivitas kimu telah terputus, dan peluangmu telah terputus. Apakah kamu baik-baik saja? Duan Tian Chou bertanya dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk. Wang Chen mengangguk. Dengan sangat cepat, ekspresinya menjadi gelap. Saya tidak tahu siapa yang berani memperlakukan saya seperti ini. Jika aku menemukannya, aku pasti akan membunuhnya. Dia bukan manusia. Tanpa menunggu Wang Chen selesai, Duan Tian Chou tiba-tiba berkata. Hem, bukan manusia. Apa itu? Wang Chen dengan cepat bertanya. Astaga, surga. Duan Tian Chou berkata dengan sungguh-sungguh sambil menunjuk ke langit. Asteris desis, asteris. Kata-katanya membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Surga. Seru Wang Chen. Jawaban Duan Tian Chou terlalu mengejutkan. Surga. Mungkinkah surga itu benar-benar ada? Apa yang sedang terjadi? Astaga, eksistensi ilusi namun nyata. Saat itu, ketika tiga alam stabil, surga menekan langit dan bumi. Alam Iblisku baik-baik saja. Saya khawatir benua Tian Suan Anda semakin tertekan. Sangat sulit untuk menerobos ke alam bintang. Siapa yang tahu berapa banyak rahasia surgawi yang telah terbongkar. Terutama Pureyang, bahkan lebih sulit untuk ditembus. Siapapun yang memasuki yang murni akan ditekan oleh surga-surga. Jika parah, itu akan memutuskan peluang dan rahasia surgawi seseorang, menyebabkan seseorang mengamuk dan mati. Jika tidak terkendali akan mengakibatkan pembantaian. Duan Tian Chou menghela nafas. Selama berabad-abad, banyak sekali orang yang meninggal secara tragis dengan metode seperti itu. Namun, sekarang tiga alam telah bergabung, dunia berada dalam kekacauan, dao surgawi telah runtuh, dan dao berada dalam kekacauan. Surga sepertinya kehilangan kendali. Siapa sangka hal seperti ini akan terjadi lagi hari ini? Mungkinkah ini pilihan terakhir surga? Untuk Wang Chen. Duan Tian Chou bingung. Mungkin jawabannya hanya dapat ditemukan oleh Wang Chen sendiri. Surga. Wajah Wang Chen serius. Dia menatap ke langit dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Berita Duan Tian Chou membuat Wang Chen terdiam. Baiklah, pulihkan dirimu dengan baik. Penghalangnya rusak. Saya khawatir dunia sedang kacau sekarang. Anda harus pulih dengan cepat. Benua Tian Xuan, Anda harus kembali secepat mungkin. Tian Ren akan segera keluar dari pengasingan. Kalian berdua akan pergi bersama. Duan Tian Chou berkata pada Wang Chen. Kata-katanya membuat ekspresi Wang Chen berubah serius. Baiklah. Dia menganggup dengan berat dan menjawab dengan suara yang dalam. Anda telah mendengar. Tiga hari yang lalu, leluhur es muncul kembali di negara gelombang es. Kali ini, dia mengumpulkan banyak bawahannya dan mendirikan pavilion es miliknya sendiri. Saya dengar, tidak hanya itu, si jenius Guiya dari tiga ribu tahun lalu telah muncul kembali di Aistidenation. Bukan hanya leluhur es dan Guiya. Di negara Jin Api dan negara Laisu, banyak orang kuno muncul kembali. Bahkan ada orang jenius dari ratusan ribu tahun yang lalu. Orang-orang ini telah muncul kembali. Dunia benar-benar kacau. Saya mendengar bahwa leluhur yang haus darah telah memimpin pasukan ke benua Tian Xuan. Iya, sekarang penghalang antara tiga alam telah rusak. Semua pihak siap untuk bergerak. Selain leluhur yang haus darah, maha kuasa yang tak terhitung jumlahnya sedang menuju ke benua Tian Xuan. Namun, saya mendengar bahwa benua Tian Xuan tidak seperti dulu lagi. Banyak ahli yang bermunculan. Gunung Sainte itu bahkan lebih kuat lagi. Sekelompok penjaga muncul untuk menjaga jalan itu. Kedua belah pihak bertarung sengit. Alam iblis juga sedang dalam kekacauan. Semua kekuatan sedang bertempur. Saya mendengar bahwa sekte matahari terik dan sekte bulan retak sedang bertempur di negara Laisu. Lembah tanpa emosi dan pavilion S juga berselisih. Meskipun negara jin api lebih baik, negara ini masih penuh bahaya. Dunia berada dalam kekacauan. Semua orang di alam iblis membicarakannya. Sudah tiga hari sejak penghalang antara tiga alam benar-benar hancur. Terlalu banyak hal yang terjadi di alam iblis selama tiga hari ini. Jumlah peristiwa besar sebanding dengan jumlah peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun terakhir. Seluruh dunia dipenuhi api perang. Tiga hari kemudian, di sekte bulan iblis, Wang Chen akhirnya membuka matanya dari penyembuhannya. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen terlihat sangat serius saat ini. Kali ini, jiwa ilahi saya terluka parah, dan aura di tubuh saya semakin kacau. Jika bukan karena cairan spiritual misterius dan ramuan penyembuhan dari sekte bulan iblis, saya tidak akan bisa pulih sepenuhnya dalam tiga hari bahkan dengan bantuan tubuh bintang, bukan? Setelah tiga hari penuh, Wang Chen akhirnya pulih dari luka-lukanya. Pada saat ini, dia hanya bisa menghela nafas. Aku ingin tahu seperti apa dunia ini dalam tiga hari. Saya harus kembali ke benua Tian Suan secepat mungkin. Berpikir bahwa penghalang antara tiga alam telah rusak dan dunia pasti akan berada dalam kekacauan, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan gugup dan cemas. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa lagi duduk diam dan berjalan keluar pintu. Kamu sudah pulih. Begitu Wang Chen keluar dari pintu, dia bertemu Jiang Chen Yuan, yang sedang bergegas. Saat melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan terkejut. Kali ini, Wang Chen menderita serangan balasan dari Dao Surgawi, dan orang dapat membayangkan konsekuensinya. Jika itu adalah orang biasa, dia mungkin tidak dapat mempertahankan hidupnya. Namun, apakah Wang Chen pulih dalam tiga hari? Hampir saja. Bagaimana kabar dunia luar? Wang Chen bertanya. Ini berantakan. Sekarang, alam iblis sedang mengalami perombakan besar-besaran. Benua Tian Suan tampaknya juga berantakan. Yang terpenting, gunung Sainte di benua Tian Suan sangat kuat. Sekarang, mereka sebenarnya mencoba memblokir jalan itu untuk mencegah pembangkit tenaga listrik alam iblis menyerang. Namun, mereka tidak bisa bertahan lama. Baru-baru ini, pembangkit tenaga listrik dari seluruh dunia telah bermunculan. Khususnya, beberapa dari yang maha kuasa yang telah lama menghilang atau dikabarkan telah jatuh sebenarnya muncul satu demi satu. Benua Tian Suan sedang dalam kekacauan. Keluarga Jiang juga berada dalam situasi genting. Namun untungnya, kebakaran di negara Jin bukanlah yang paling parah. Dengan perlindungan Sekte Bulan Iblis, keluarga Jiang aman. Jiang Chen Yuan menghela nafas. Momong-momong, kegigihan pemecah surga telah keluar dari pengasingan. Setelah mendapatkan warisan iblis besar, dia mungkin telah mencapai kesempurnaan Bulan Mistik. Cek, cek, cek. Satu langkah lagi dan dia akan menjadi yang murni setengah langkah. He he, namun, dia tidak bisa mengalahkanmu. Lalu, Jiang Chen Yuan tertawa. Dia datang ke sini untuk masalah ini. Apakah begitu? Baiklah, mari bersiap untuk kembali ke benua Tian Suan. Wang Chen bergumam. Keluarga Wang, bagaimana sekarang? Benua Tian Suan sedang dalam kekacauan. Apakah sedang mengalami perombakan? Ini jelas merupakan pertanda akan terjadinya perang besar. Dalam perombakan seperti itu, keluarga Wang bisa saja menjadi sasaran kritik publik. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir? Baiklah, itu juga yang saya maksud. He he, meski jalan utama diblokir, namun, saya masih mengetahui beberapa bagian kecil yang dapat digunakan. Banyak pembangkit tenaga listrik dari alam iblis telah menggunakan jalur yang tersebar ini untuk menuju ke benua Tian Suan. Gunung Sainte tidak dapat mengontrol begitu banyak tempat. Jiang Chen Yuan tertawa sinis. Saat berikutnya, di bawah pimpinan Jiang Chen Yuan, Wang Chen dengan cepat menuju ke olah utama kultus bulan iblis. Di sana, dia melihat Duan Tian Ren, yang ekspresinya dingin dan auranya jelas berubah. Yang murni setengah langkah, Anda masih selangkah lebih maju dari saya. Namun, aku akan melampauimu. Mata Duan Tian Ren berbinar saat melihat Wang Chen. Auranya sangat mendominasi. Sebelumnya, dia ditekan oleh Wang Chen. Sekarang, dia ditekan lagi oleh Wang Chen. Bagaimana Duan Tian Ren bisa merasa puas? Dia awalnya berpikir bahwa setelah menerima warisan iblis besar, dia bisa mengejar kecepatan Wang Chen. Namun, dia menyadari bahwa dia sekali lagi ditinggalkan oleh Wang Chen. Duan Tian Ren bahkan lebih tidak puas lagi. Hei hei, sepupu kecilku, jangan terlalu puas. Anda harus memikirkan cara menghadapi dunia yang kacau saat ini. Ayo pergi, saatnya kita berangkat ke benua Tian Suan. Di masa depan, kamu harus mendengarkanku. Jiang Chen Yuan menyela kata-kata Duan Tian Ren dan tersenyum. Kata-katanya menyebabkan wajah Duan Tian Ren menjadi jelek. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa ayahnya ingin dia mendengarkan Jiang Chen Yuan dan Wang Chen dan mengikuti mereka ke benua Tian Suan. Lebih penting lagi, Duan Tian Ren mengetahui dari ayahnya bahwa Wang Chen adalah manusia. Hal ini membuatnya semakin tidak puas. Sebagai tuan muda dari kultus bulan iblis dan jenius tertinggi dari klan iblis, Duan Tian Ren secara alami sombong dan tidak memiliki kesan yang baik terhadap manusia. Dia bahkan menganggap manusia itu lemah. Namun, penampilan Wang Chen membuatnya merasa tidak enak. Wajah Duan Tian Ren menjadi gelap saat dia memikirkan hal ini. Hah! Duan Tian Ren mendengus dingin dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Ayo pergi! Wang Chen tidak membuang waktu lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia keluar dari aula. Wang Chen, Duan Tian Ren, dan Jiang Chen Yuan. Ketiga ahli yang telah menyebabkan keributan di alam iblis kini telah keluar dari alam iblis dan menuju ke benua Tian Suan. Adapun Wang Chen, dia akhirnya akan melangkah ke tempat yang sangat dia kenal setelah bertahun-tahun, benua Tian Suan. 1788 Tulang Punggung Gurun Saat ini, Wang Chen dan yang lainnya telah tiba. Angin dingin bersiul. Tulang Punggung Gurun itu seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, tanpa ampun melahap mangsanya, melahap dunia. Tulang Punggung Gurun yang biasanya damai menjadi sangat ramai beberapa hari ini. Di dalam alam iblis, banyak ahli yang bergegas menuju tempat ini. Sepertinya semua orang tahu tentang bagian ini. Dengan begitu banyak ahli yang bergegas, benua langit yang mendalam berada dalam kekacauan. Berdiri di luar tulang Punggung Gurun, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan nafas saat menyaksikan pemandangan ini. Ayo pergi, ayo cepat kembali ke benua langit yang mendalam. Wang Chen mengerutkan kening saat dia berkata dengan suara rendah. Saat ini, penghalang antara tiga alam telah dipatahkan dan ketiga alam tersebut telah bergabung. Jalan utama disegel oleh Gunung Sainte, yang bertarung melawan banyak ahli dari alam iblis. Namun, justru karena inilah jalur lain menuju benua langit yang mendalam menjadi ramai. Alam iblis saat ini sedang dirombak, dan tidak diketahui berapa banyak ahli dan kekuatan kecil yang mengarahkan pandangan mereka ke benua langit mendalam yang dianggap lemah. Mungkin, menghadapi perombakan alam iblis, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk berdiri. Benua langit yang mendalam tidak diragukan lagi menjadi pilihan terbaik. Menghadapi situasi seperti itu, benua langit yang mendalam telah jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Wang Chen tidak sabar untuk kembali ke benua langit yang mendalam. Jika dia ingat dengan benar, tempat ini mengarah langsung ke deat Grand Canyon, yang terhubung dengan perbatasan utara. Perbatasan utara dikenal sebagai tanah barbar di benua langit yang mendalam. Menghadapi serangan para ahli ini, situasi mengerikan seperti apa yang akan mereka alami. Sulit untuk dibayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kedalaman tulang punggung gurun. Astaga! Angin bersiul dan sosok-sosok itu berkelebat. Dalam sekejap mata, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren telah mencapai kedalaman tulang punggung gurun. Kalian bertiga, berhenti dan tinggalkan hartamu. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Tiba-tiba, ketika Wang Chen dan yang lainnya telah memasuki inti tulang punggung gurun, beberapa sosok menghalangi jalan Wang Chen dan berteriak dengan keras. Setelah melihat ini, Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren mau tidak mau menghentikan langkah mereka saat wajah mereka menjadi dingin. Sepertinya kekacauan di alam iblis telah menyebabkan orang-orang ini melanggar hukum. Menyipitkan matanya, wajah Jiang Chenyuan menjadi gelap saat dia melihat pria bertopeng di depannya. Siapa sangka mereka akan dirampok? Bukankah akan menjadi lelucon jika ini disebarluaskan? Di alam iblis, sepertinya tidak ada orang yang bisa merampok Wang Chen dan yang lainnya. Mencari kematian Menghadapi orang-orang ini, Duan Tianren mendengus dingin dan sosoknya melesat ke depan. Anda Pergantian kejadian yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi para perampok bertopeng berubah drastis. Semburan aura yang tiba-tiba dari kegigihan penghancur surga menyebabkan mereka panik, mata mereka dipenuhi ketakutan. Selama beberapa hari terakhir, alam iblis berada dalam kekacauan. Banyak orang telah memasuki tulang punggung gurun dalam upaya memasuki benua Tianxuan. Perampok bertopeng ini mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk secara khusus menargetkan para penggarap yang lebih lemah. Bagaimanapun, dunia berada dalam kekacauan. Alam iblis sedang mengalami perombakan. Para ahli sejati sedang sibuk bertarung di antara mereka sendiri atau bertarung melawan gunung Sainte di benua Tianxuan. Jarang sekali ahli yang tiada taranya muncul di sini. Hasil rampasan mereka selama beberapa hari terakhir cukup melimpah. Sebelumnya, ketika mereka melihat Wang Chen dan yang lainnya, meskipun mereka sangat cepat, ketika mereka melihat usia Wang Chen dan yang lainnya, mereka tidak ragu-ragu untuk menyerang mereka. Seberapa kuatkah tiga pemuda itu? Mereka telah menjadi mangsa terbaik. Namun, saat Duan Tianren menyerang, beberapa dari mereka langsung merasa ada yang tidak beres. Aura ini, membuat mereka gemetar. Huff, beberapa kultifator bulan mistik tingkat menengah berani menimbulkan masalah. Kamu sedang mendekati kematian. Wajah Duan Tianren tanpa ekspresi saat dia berteriak dengan dingin. Tidak, Tuan, ampuni kami. Kami, kami salah. Selamatkan kami. Dalam sekejap mata, Duan Tianren berada tepat di depan mereka. Pria bertopeng itu berteriak panik. Boom. Namun, yang ditanggapi mereka adalah ledakan keras. Di bawah ledakan, udara mengepul, dan daging serta darah beterbangan kemana-mana. Pria berpakaian hitam itu terbunuh dalam sekejap. Ah. Melihat pemandangan ini, sisa pria berpakaian hitam berteriak ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Dengan satu gerakan, dia membunuh pemimpin mereka. Kita harus tahu bahwa kekuatan pemimpin mereka telah mencapai tingkat ke-7 bulan mistik. Namun, dia masih terbunuh dalam sekejap. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Perampok yang tersisa bahkan lebih panik, seolah-olah mereka tercekik. Tidak baik, aku ingat sekarang. Ya Tuhan, kami. Kami bertemu Wang Chen. Itu benar, aku ingat sekarang. Wang Chen, ya Tuhan, ini Wang Chen. Dan Jiang Chenyuan dan Duan Tianren. Itu mereka. Di tengah ketakutan, salah satu perampok berteriak seolah teringat sesuatu. Sebelumnya, mereka sibuk merampok. Wang Chen dan yang lainnya terlalu cepat. Mereka bahkan tidak memperhatikan penampilan Wang Chen dengan baik. Sekarang, akhirnya, di tengah ketakutan, seseorang mengenali Wang Chen, Jiang Chenyuan, dan Duan Tianren. Untuk sesaat, jeritan ketakutan terdengar satu demi satu. Wang Chen, Jiang Chenyuan, Duan Tianren, eksistensi macam apa ketiga orang ini? Mereka tidak bisa lebih jelas dari sebelumnya. Duan Tianren, tuan muda dari kultus Bulan Iblis. Jiang Chenyuan, keturunan keluarga Jiang. Wang Chen, yang kini terkenal. Mereka adalah eksistensi yang membantai orang-orang yang murni. Dan kelompok mereka benar-benar datang untuk merampok ketiga orang ini tanpa melihat mereka dengan jelas. Bukankah mereka sedang mencari kematian? Hati mereka langsung tenggelam ke dasar lembah. Mata para perampok dipenuhi keputus asaan saat mereka berteriak putus asa. Jika mereka melihat ketiga orang ini dengan jelas sebelumnya, mereka tidak akan datang untuk merampok mereka bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Tidak, selamatkan kami. Jangan bunuh kami, jangan. Serangkaian jeritan terdengar saat para perampok mulai melarikan diri ke segala arah karena ketakutan. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Melihat sosok-sosok yang melarikan diri, bibir Duan Tianren membentuk seringai dingin. Astaga! Dia menyatukan kedua tangannya dan membentuk segel. Ah! Saat berikutnya, jeritan terdengar terus-menerus. Asap hitam memenuhi udara. Kemanapun asap hitam lewat, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Para perampok yang diselimuti asap hitam langsung dimutilasi, memperlihatkan tulang putih mereka. Dalam sekejap mata, jeritan terdengar dan tulang putih jatuh ke tanah. Prajurit peringkat bulan mistik yang kuat sepertinya telah mati selama ratusan tahun dalam sekejap. Tidak, jangan bunuh aku. Wang Chen, jangan bunuh aku. Aku tahu sebuah rahasia. Aku akan memberitahumu rahasia ini. Jangan bunuh aku. Pada saat itu, perampok terakhir yang tersisa akhirnya berteriak kesakitan karena dilalap asap hitam. Ketika teman-temannya jatuh satu demi satu, hatinya dipenuhi rasa takut dan putus asa. Di ambang kehancuran, dia berteriak seolah sedang menggenggam sedotan. Tunggu. Mendengar ini, jantung Wang Chen berdetak kencang saat dia menghentikan Duan Tianren untuk membunuhnya lagi. Astaga. Dengan sekilas sosoknya, Wang Chen muncul di depan perampok terakhir dalam sekejap mata. Berbicara. Apa yang anda tahu? Mata Wang Chen tajam. Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap perampok seperti itu. Kita harus tahu bahwa orang seperti itu telah membunuh banyak orang tak bersalah. Membiarkan mereka hidup hanya akan mengakibatkan lebih banyak kematian. Oleh karena itu, Duan Tianren tidak peduli untuk membunuh Wang Chen. Namun, kata-kata pria itu menggelitik rasa penasaran Wang Chen. Surga terselubung tertinggi, itu surga terselubung tertinggi. Setelah lolos dari kematian, pria itu terengah-engah. Wajahnya pucat saat dia berkeringat dingin. Dia memandang Wang Chen dan berkata, Apa, setan tua yang menyelubungi surga? Mata Jiang Chen Yuan membelalak saat mendengar kata-kata pria itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, Bicaralah. Apa yang terjadi dengan iblis tua itu? Apa yang Anda tahu? Jiang Chen Yuan mengangkat pria itu dengan satu tangan. Muda, Tuan Muda Jiang, Ampuni aku. Jangan bunuh aku. Ketika Jiang Chen Yuan mengangkatnya, Wajah perampok itu menjadi pucat. Dia berjuang dan memohon belas kasihan dengan gugup. Bang. Jiang Chen Yuan melemparkan perampok itu ke tanah. Dia memandangnya dengan dingin dan berkata, Bicaralah. Jika kamu berani berbohong, Aku akan membuat hidupmu lebih menyakitkan daripada kematian. Niat membunuh Jiang Chen Yuan melonjak. Faktanya, Dia bahkan lebih marah dari Wang Chen. Beberapa hari yang lalu, Iblis tua yang terselubung surga hampir membunuhnya. Bagaimana mungkin Jiang Chen Yuan tidak membencinya? Dia ingin membunuh Iblis tua yang terselubung surga itu. Ketika dia mendengar berita tentang setan tua yang terselubung surga, Jiang Chen Yuan merasa gelisah dan marah. Dua hari, Dua hari yang lalu, Kami, Kami melihat Iblis tua yang terselubung surga melintasi punggung gurun dan menuju ke benua langit yang mendalam. Dan, Dan celah yang mengarah ke benua langit yang mendalam dijaga oleh, Oleh dua murid Iblis tua yang terselubung supremasi. Siapapun yang ingin melewati celah tersebut harus mengeluarkan biaya yang mahal. Mereka, Mereka berbicara tentang supremasi yang menyelubungi setan tua. Jika ada yang berani melawan, Iblis tua yang terselubung supremasi akan memburu mereka. Perampok itu tergagap. Apa? Mendengar kata-kata pria itu, Jiang Chen Yuan mengangkat alisnya dan berteriak keras. Wajah Wang Chen gelap, Menyelubungi setan tua, Saya tidak menyangka dia akan pergi ke benua langit yang mendalam. Memikirkan hal ini, Hati Wang Chen menjadi semakin berat. Apakah Iblis tua yang terselubung mengetahui sesuatu? Teng Biao, Keluarga San. Karena mereka memberitahu Iblis tua gagak hitam tentang identitasnya, Apakah Iblis tua terselubung surga juga mengetahuinya? Setan tua gagak hitam jarang menghubungi setan tua supremasi yang terselubung. Namun, Meskipun Wang Chen telah membunuh hampir seluruh anggota keluarga Teng dan Zan di dunia Iblis, Mungkin masih ada satu atau dua orang yang selamat. Apakah mereka menemukan supremasi yang menyelubungi setan tua? Apakah ada orang lain yang pergi bersama Iblis tua terselubung? Wang Chen berteriak. Di sana, ada seorang pemuda. Kata perampok itu setelah berpikir sejenak. Tidak baik. Mendengar ini, Wang Chen bahkan berteriak keras. Cepat, Kembali ke benua langit yang mendalam. Perasaan krisis yang sangat besar langsung menyelimuti dan menyelimuti Wang Chen. Keluarga Teng, Keluarga San. 1789. Enyahlah. Melihat wajah suram Wang Chen dan mengetahui identitas Wang Chen, Duan Tianren dan Jiang Chenyuan secara alami tahu apa yang dikhawatirkan Wang Chen. Setelah melepaskan pria di depan mereka, mereka bertiga berlari menuju celah. Huff. Iblis tua surga terselubung itu tidak lambat sama sekali. Kali ini, Benua Tianxuan akan menjadi tempat pemakamannya. Jiang Chenyuan mendengus saat mereka berlari ke depan. Jangan khawatir, Iblis tua itu tidak akan melakukan apapun secepat ini. Benua Tianxuan Anda bukanlah tempat yang bisa dianggap enteng. Ayahku berkata bahwa ada banyak ahli di Benua Tianxuan. Gunung Sainte adalah contoh terbaik. Kini, Gunung Sainte mampu menutup jalur tersebut. Mengerikan sekali. Melihat Wang Chen yang diam, Jiang Chenyuan menghiburnya. Saya harap begitu. Wang Chen menghela nafas. Cahaya dingin muncul di matanya. Jika Shrouding Heaven melakukan sesuatu, Wang Chen pasti akan membuatnya membayar harga yang menyakitkan. Sekarang, Wang Chen memiliki kekuatan matahari murni setengah langkah. Dengan labu pembunuh dewa dan kuali langit dan bumi, dia mungkin memiliki kekuatan untuk bertarung dengan supremasi yang menyelubungi surga. Astaga, astaga. Sosok mereka bersinar, tidak lagi tertinggal. Dalam waktu kurang dari satu jam, Wang Chen dan yang lainnya tiba di bagian terdalam dari tulang punggung gurun. Jalannya ada di depan. Jiang Chenyuan berkata sambil melihat lusinan orang yang berkumpul di depan mereka. Begitu dia selesai berbicara, mereka bertiga muncul di luar lorong dalam sekejap. Berhenti, berbaris dan bayar harta untuk melewati celah. Sebelum Wang Chen dan dua orang lainnya bisa mendapatkan kembali pijakan mereka, teriakan agung dan marah datang dari depan kerumunan. Mati. Namun, menghadapi pemandangan seperti itu, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia meraung dengan niat membunuh, dan di saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba meledak. Tampaknya informasi perampok itu benar. Tempat ini sudah ditempati oleh supremasi yang menyelubungi surga. Terlebih lagi, ada dua muridnya yang mengawasinya. Berani sekali kamu. Tahukah kamu siapa saya? Tahukah kamu siapa tuanku? Serangan mendadak Wang Chen menyebabkan ekspresi pria yang mengaum itu berubah drastis. Dia berteriak dengan suara yang dalam. Kamu mendekati kematian. Tuanku adalah paragon yang menyelubungi surga. Apakah Anda ingin diburu kemana-mana? Pria lainnya meraung dengan suara yang dalam saat melihat pemandangan ini. Aku akan membunuh kalian semua. Jiang Chen Yuan juga meraung dan berlari ke depan. Hai. Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah tiba di depannya dalam sekejap mata, ekspresi pria itu segera berubah. Astaga, ini Wang Chen. Dengan wajah pucat, pria itu berteriak ngeri. Wang Chen. Kata-katanya menyebabkan wajah pria itu menjadi pucat. Wang Chen, itu sebenarnya Wang Chen. Ya Tuhan, Wang Chen ada di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Wang Chen memiliki dendam yang mendalam terhadap Exile's Roading Heaven. Saya tidak menyangka Wang Chen akan melarikan diri dari surga terselubung agung hari itu. Nama Wang Chen bagaikan sambaran petir yang meledak di dataran. Kerumunan menjadi gempar. Sekarang setelah Wang Chen muncul, orang banyak sepertinya mengerti mengapa dia mengambil tindakan. Wang Chen dan Exile's Roading Heaven memiliki dendam yang mendalam terhadap satu sama lain. Saya tidak menyangka Wang Chen ada di sini. Dia pasti di sini untuk membalas dendam. Orang-orang dari sekte surga terselubung tidak beruntung. Setelah itu, banyak orang bahkan menghela nafas. Apa lagi yang ingin dilakukan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan selain membunuh orang di sini? Apa yang dapat dilakukan orang-orang dari sekte surga terselubung terhadap Wang Chen, seorang ahli yang membantai para pembudidaya yang murni, dan Jiang Chen Yuan, seorang ahli yang mewarisi warisan setan besar? Kematian adalah satu-satunya jalan keluar. Mereka bukanlah surga yang terselubung agung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap kedua orang ini. Ledakan. Benar saja, di tengah seruan penonton, terdengar suara merah. Puff, puff, puff. Saat berikutnya, darah muncrat. Dua orang dari sekte surga terselubung dikirim terbang dengan serangan telapak tangan. Puncak alam bulan mistik. Lumayan, tapi hari ini, kalian semua akan mati. Hahaha, kalian hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena mengikuti iblis tua surga yang terselubung. Setelah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan mengirim dua orang dari sekte surga terselubung terbang dengan masing-masing satu gerakan, Jiang Chen Yuan tertawa dingin. Membunuh. Sambil mengaum, mereka berdua menerkam lagi. Tidak. Setelah satu gerakan, mereka sudah terluka parah. Ketika mereka melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menerkam mereka lagi, dua orang dari sekte surga terselubung berteriak ketakutan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Tuanku akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Saat ini, mereka masih memiliki secerca harapan. Harapan yang bodoh. Hahaha, surga yang terselubung akan segera menemukanmu. Suara Jiang Chen Yuan keluar dari mulutnya. Ledakan. Raungan lain terdengar. Pukulan ini sangat menggemparkan. Pukulan ini bisa meruntuhkan gunung dan menghancurkan bumi. Ah. Di bawah pukulan ini, jeritan berhenti. Dua orang dari sekte surga terselubung langsung berubah menjadi potongan daging dan darah. Bang. Bang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Wang Chen langsung menggunakan telapak gelombang tumpang tindihnya untuk membunuh orang-orang dari sekte surga terselubung. Bagi Wang Chen saat ini, puncak alam bulan misterius. Terus. Di bawah alam matahari murni, dia bisa membunuh mereka semua. Di atas alam matahari murni, dia masih bisa melawan mereka. Bahkan jika mereka hanya berada di puncak alam matahari murni, Wang Chen yakin dia bisa membunuh mereka. Dengan kekuatannya yang kuat, dalam sekejap mata, dua orang dari sekte surga terselubung terbunuh di tempat. Adegan ini benar-benar mengejutkan banyak orang. Menakutkan. Dia iblis. Dia sangat galak. Dia melawan surga. Puncak alam bulan misterius terbunuh tanpa mampu melawan. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius. Dia sudah memiliki kemampuan untuk melawan alam matahari murni, kan? Pantas saja dia berani mengabaikan Shrouding Heaven. Namun, kedua murid Shrouding Heaven benar-benar tidak beruntung. Siapa yang meminta mereka mengikuti Shrouding Heaven? Dalam sekejap, setelah kematian mendadak kedua murid itu, kerumunan orang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Kekuatan Wang Chen terlalu kuat. Jiang Chen Yuan juga terlalu kejam. Kali ini, sepertinya Shrouding Heaven benar-benar memprovokasi dua orang yang luar biasa. Murid-muridnya kemungkinan besar tidak beruntung. Tapi bagaimana dengan surga yang terselubung? Banyak orang yang sangat penasaran. Jika Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergandengan tangan, apakah mereka benar-benar mampu membantai surga terselubung? Huff, kamu mendekati kematian. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan diri Anda sendiri karena mengikuti guru yang salah. Setelah membunuh kedua orang itu, ekspresi Jiang Chen Yuan acuh tak acuh saat dia mendengus. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, Apakah ada yang melihat apakah surga yang terselubung benar-benar pergi ke benua langit yang mendalam? Aku, aku melihatnya. Beberapa hari yang lalu, Shrouding Heaven muncul di sini. Dua hari yang lalu, dia muncul lagi dan pergi ke benua langit yang mendalam. Dihadapkan pada pertanyaan Jiang Chen Yuan, seseorang di antara kerumunan itu menjawab. Selain dia, siapa lagi? Mata Jiang Chen Yuan menyipit. Enam murid dan seorang pemuda. Semuanya pergi ke benua langit yang mendalam. Saya juga mendengar mereka mengatakan sesuatu tentang Kota Dosa dan Kerajaan Tian Feng. Suara di antara kerumunan itu berkata lagi. Boom. Setelah mengatakan itu, Aura Wang Chen melonjak hingga batasnya. Benar saja, mereka pergi ke keluarga Wang. Kota Dosa adalah wilayah keluarga Wang. Itu adalah tempat dimulainya keluarga Wang. Bahkan sekarang, ketika keluarga Wang pindah ke Negeri Sembilan Prefektur, Kota Dosa masih merupakan tempat yang sangat penting. Adapun Kerajaan Tian Feng, itu juga dibawah kendali keluarga Wang. Dan Zilan adalah putri Kerajaan Tian Feng. Keluarga Teng dan keluarga San. Niat membunuh melintas di mata Wang Chen. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Ayo pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak mengatakan apapun dan berkata dengan cepat. Baiklah. Jawab Jiang Chen Yuan. Begitu dia mengatakan itu, mereka berdua berlari menuju celah. Mengikuti dari belakang, baja penghancur surga juga masuk. Wang Chen, Jiang Chen Yuan. Dan, bukankah itu baja penghancur langit? Baja penghancur surga ada bersama mereka. Saya mendengar bahwa Sekte Bulan Iblislah yang menyelamatkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dari surga terselubung leluhur tua. Sepertinya Sekte Bulan Iblis juga berencana melawan surga terselubung. Mereka bertiga telah pergi ke benua Tian Suan. Cepat, sekarang tidak ada yang menghalangi pintu masuk. Ayo cepat ke benua Tian Suan. Ada dunia besar yang menunggu kita di sana. Selain itu, pasti ada pertunjukan bagus untuk ditonton di Kota Dosa di Kerajaan Tian Feng. Saat Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan baja penghancur surga melangkah ke dalam celah, kerumunan di belakang mereka menjadi gempar. Saat berikutnya, satu demi satu, mereka berlari ke dalam celah. Astaga! Sosok mereka bersinar. Wuss! Angin menderu-deru. Badai ruang waktu yang mengerikan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Kepulan-kepulan-kepulan. Samar-samar, Wang Chen merasa kulitnya seperti terkoyak. Kita harus tahu bahwa kekuatan Wang Chen telah mencapai setengah langkah yang murni, dan tubuh intannya tak tertandingi. Tubuhnya bukan lagi sesuatu yang bisa dirusak oleh kekuatan biasa. Namun, badai ruang waktu merobek kulit Wang Chen. Jika seorang kultifator tingkat tubuh surgawi melangkah ke tempat ini, dia mungkin bahkan tidak dapat melindungi dirinya sendiri, bukan? Retakan ruang waktu memang sangat berbahaya. Selain itu, Wang Chen menyadari bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin kuat badainya, dan mereka bisa berada dalam bahaya kapan saja. Hati-hati, badai ini sangat menakutkan. Ayo cepat lewati tempat ini, dan kita bertiga akan bekerja sama untuk membuka jalan itu. Melihat pemandangan seperti itu, Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Saat ini, dia juga berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Baiklah. Kata-kata Jiang Chen Yuan mendapat persetujuan dari Wang Chen dan baja penghancur surga. Ledakan. Pada saat berikutnya, aura ketiganya membubung ke langit, dan mereka masing-masing mengeluarkan hartanya masing-masing. Penutup Sembilan Naga Wang Chen mengeluarkan penutup Sembilan Naga langsung dari Heaven Order. Bendera Gemetar Surga Baja penghancur surga mengeluarkan bendera hitam kuno yang dia peroleh di alam pedang. Saat bendera hitam dikibarkan, angin meneru-deru, pasir dan kerikil beterbangan. Itu benar-benar memblokir badai ruang waktu. Seratus pertempuran tombak ilahi. Jiang Chen Yuan menyapu dengan tombak sepanjang seratus kaki, membuka jalan. Ketiganya saling mendukung, dan dalam keadaan seperti itu, mereka perlahan maju. Sepanjang perjalanan, Wang Chen dan yang lainnya menyaksikan serangkaian adegan yang mengejutkan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk di celah ini. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang tertelan oleh retakan yang sangat berbahaya ini. Jika bukan karena tatanan surga Wang Chen, tombak ilahi Jiang Chen Yuan, dan bendera hitam Baja penghancur surga, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan bisa maju dengan mudah. Seperti yang diharapkan, ini sangat berbahaya. Ketiganya hanya bisa menghela nafas ketika mereka menyaksikan pemandangan yang terjadi di hadapan mereka. Namun akhirnya, dengan kerja keras mereka, ketika seberkas cahaya bersinar di depan mereka, mereka tersenyum dan menghela nafas. Melihat ini, Wang Chen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Tak lama kemudian, ketiganya merasakan tubuh mereka menjadi lebih ringan. Saat ini, mereka berdiri di dunia baru. 1790. Angin dingin bertiup dan kabut beracun memenuhi udara. Pada saat ini, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren sedang berdiri di tengah-tengah Deat Canyon. Benua Tianxuan, ngarai kematian di perbatasan utara. Ini adalah salah satu area terlarang di benua Tianxuan. Belum lama ini, Wang Chen memasuki tempat ini. Namun, saat itu, Wang Chen masih sangat lemah. Jika bukan karena bantuan Linzhan, mungkin Wang Chen akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Meski begitu, Wang Chen masih pingsan saat itu. Pada akhirnya, dia tidak berhasil mencapai bagian terdalam dari Deat Grand Canyon. Tapi sekarang dia muncul di sini sekali lagi, situasinya benar-benar berbeda. Menghadapi kabut beracun yang masuk, ekspresi Wang Chen membeku. Pada saat berikutnya, energi kekacauan di tubuhnya mulai bergejolak. Dengan energi caotik yang melindungi tubuhnya, mengapa Wang Chen takut dengan kabut beracun? He he, untung saja aku sudah menyiapkan pil penawarnya. Cepat, konsumsilah, itu akan bertahan sampai kita meninggalkan tempat ini. Di samping Wang Chen, Jiang Chen Yuan tersenyum bangga saat menghadapi kabut beracun. Kemudian, dia mengeluarkan beberapa pil penawar racun berwarna merah dan melemparkannya ke Wang Chen dan Duan Tianren. Hati-hati, kabut beracun itu sangat menakutkan. Bahkan pil penawarnya pun mungkin tidak mampu menahannya. Kita harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tianren meminum pil penawarnya, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Kemudian, dengan teriakan lembut, Wang Chen memimpin dan keluar dari Deat Canyon. Wuss! Angin bersiul melewati telinga mereka dan kabut beracun menyelimuti mereka. Itu sangat menakutkan. Jejak bau busuk meresap ke udara. Sungguh mengerikan. Entah berapa banyak nyawa yang hilang dan berapa banyak darah yang tertumpah di tempat ini karena kabut beracun menjadi begitu tebal. Saat mereka bergerak maju, ekspresi Jiang Chen Yuan tidak lagi sesantai sebelumnya saat dia melihat kabut beracun yang tertinggal di sekitarnya. Dia menjadi semakin serius. Energi pil penawarnya melonjak. Meski begitu, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren masih bisa merasakan kabut beracun tak berujung mendekati mereka. Sejauh mata memandang, tempat itu dipenuhi tumpukan tulang dan mayat. Sungguh pemandangan yang tragis. Lebih penting lagi, di sepanjang jalan, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya telah melihat banyak orang yang baru saja meninggal. Mayat mereka sudah membusuk karena kabut beracun. Namun, mereka masih tahu bahwa mereka belum mati. Dapat dilihat bahwa dunia iblis telah kehilangan cukup banyak ahli melalui bagian ini. Oh tidak, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah drastis. Saat ini, wajahnya pucat, dan bahkan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jiang Chen Yuan. Jiang Chen Yuan buru-buru menelan pil detoksifikasi lagi. Dia menahan nafas dan memfokuskan pikirannya saat dia berlari menuju pintu keluar deat Grand Canyon. Semakin dekat mereka ke pintu keluar, semakin banyak mayat yang mereka lihat. Tidak diketahui berapa banyak ahli dunia iblis yang tidak dapat lagi bertahan dan terjatuh dalam perjalanan terakhir ini. Zes. Cek cek cek. Kulit Jiang Chen Yuan terasa seperti terbakar. Pada saat ini, bagian putih matanya terangkat, menyebabkan Jiang Chen Yuan meringis kesakitan. Kabut beracun sudah mulai merusak kulitnya. Aku akan membantumu. Melihat adegan ini, Wang Chen mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, mereka berdua akan berada dalam bahaya besar. Bahkan jika dia bertahan, dia mungkin akan terluka parah. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi mempedulikan hal lain. Satu di masing-masing tangan, dia menarik keduanya ke sisinya. Pada saat berikutnya, dia menggunakan langkah mengejar bulan. Dengan satu langkah, dia menempuh jarak puluhan ribu meter, dan pemandangan sekitarnya dengan cepat menjadi ilusi. Desir-desir. Hanya dalam dua atau tiga langkah, pemandangan dihadapannya tiba-tiba menjadi jelas. Fiu. Baru sekarang Wang Chen menghela nafas lega. Saat ini, mereka sedang berdiri di luar Grand Canyon of the Earth. Itu adalah ruang terbuka yang luas tidak jauh dari kota dosa. Hu hu hu. Selain Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren juga terengah-engah. Berengsek, Grand Canyon of the Earth ini sungguh berbahaya. Meskipun mereka sudah keluar dari bahaya, wajah Jiang Chen Yuan masih pucat saat dia mengeluh. Ini tidak akan berhasil. Aku perlu mengedarkan kiku untuk mengeluarkan racunnya. Banyak gas beracun masuk ke tubuh saya. Jiang Chen Yuan berkata dengan ekspresi muram. Terlalu ceroboh. Dia terlalu ceroboh sekarang. Aku juga perlu menyembuhkan lukaku. Duan Tian Ren tidak lebih baik. Pakaian mereka compang kemping karena kabut beracun, dan tubuh mereka penuh luka. Baiklah, pulihkan sesegera mungkin. Ayo langsung menuju kota dosa. Meskipun dia sangat khawatir, melihat Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren dalam keadaan seperti itu, Wang Chen mau tidak mau mengangguk setuju. Kemudian, dia berganti pakaian baru dan menghela nafas. Benua Tian Xuan, aku, Wang Chen, kembali. Keluarga Teng, keluarga Zan, saya, Wang Chen, kembali. Cahaya dingin muncul di matanya. Saat ini, Wang Chen, yang telah berganti pakaian baru, melihat kekejauhan, dia mendengus dingin di dalam hatinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Surga terselubung tertinggi, saya harap Anda tidak bertindak secepat ini. Saat memikirkan surga terselubung tertinggi, Wang Chen tidak bisa menekan niat membunuh di sekitarnya. Buk! Buk! Pada saat ini, ketika Wang Chen dengan cemas menunggu Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan menyembuhkan luka mereka, sekelompok lebih dari seratus orang tiba-tiba bergegas menuju ke arah Wang Chen. Melihat sekelompok orang ini tiba-tiba muncul, Wang Chen mengungkapkan sedikit keraguan. Astaga! Astaga! Saat berikutnya, sosok Wang Chen melintas dan muncul di depan sekelompok orang ini. Pahlawan, ampuni kami, kami semua adalah orang-orang yang tidak bersalah. Pada saat Wang Chen tiba-tiba muncul di depan sekelompok orang ini, serangkaian tangisan terdengar. Beberapa pria yang memimpin tiba-tiba berlutut di depan Wang Chen. Siapa kamu? Dari mana asalmu? Apa yang telah terjadi? Melihat sekelompok orang ini sedang menuju ke arah kota dosa, hati Wang Chen tenggelam dan dia buru-buru bertanya. Kami. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, pria yang memimpin tidak berani gegabuh dan dengan cepat menjawab. Wang Chen. Namun, sebelum pria itu dapat berbicara, suara terkejut tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Wang Chen, apakah itu kepala keluarga Wang? Saat berikutnya, suara itu tiba-tiba menjadi bersemangat dan bergetar. Wang Chen, kepala keluarga Wang. Gelombang seruan ini seperti guntur yang tiba-tiba meledak di tengah kerumunan. Ya Tuhan, apakah itu benar-benar kepala keluarga Wang? Patriar keluarga Wang, apakah kamu kembali? Setelah keributan, kelompok orang ini sepertinya secara bertahap mengenali Wang Chen. Sesaat kemudian, serangkaian seruan terdengar. Meski bertahun-tahun telah berlalu, penampilan Wang Chen tidak banyak berubah. Dibandingkan sebelumnya, saat ini dia hanya sedikit lebih tenang dan bermartabat. Wajahnya tampak lebih tegas dan dewasa. Oleh karena itu, pada saat berikutnya, kerumunan secara bertahap mengenali Wang Chen. Siapa kamu? Mendengar seruan orang-orang ini, Wang Chen merasakan firasat buruk di hatinya. Patriar keluarga Wang, kami berasal dari kota Dosa. Tanda seru-tanda seru petik dua. Benar, kami dari kota Dosa. Patriar keluarga Wang, apakah kamu masih mengingatku? Saat itu, saya melakukan pekerjaan serabutan di keluarga Wang. Patriar keluarga Wang, kami berasal dari kota Dosa. Kamu akhirnya kembali, hiks-hiks-hiks. Di antara kerumunan itu, beberapa wanita tiba-tiba menangis. Bagi mereka, nama Wang Chen terlalu penting. Bagi kota Dosa, hingga perbatasan utara, suaranya terlalu menggema. Generasi muda saat ini di kota Dosa tumbuh dengan mendengarkan perbuatan Wang Chen. Mungkin, Wang Chen tanpa sadar telah menjadi keberadaan seperti dewa di hati mereka. Patriar keluarga Wang, senang sekali Anda kembali. Segalanya tidak terlihat bagus. Beberapa hari ini, saya mendengar bahwa penghalang antara tiga alam telah dipatahkan dan iblis telah kembali. Sekarang, banyak setan telah membunuh mereka di perbatasan utara kita. Hidup berada dalam kesengsaraan dan penderitaan. Entah berapa banyak orang yang mati di tangan setan. Kota Dosa kita, kota Dosa telah jatuh ke dalam situasi yang menyedihkan. Jika bukan karena nona Zilan yang kembali secara pribadi, kota Dosa pasti sudah lama tamat. Tangisan sedih terdengar di saat berikutnya. Orang-orang kota Dosa yang berlutut di depan Wang Chen sekarang menangis dengan sedihnya. Iblis, apa yang sebenarnya terjadi? Seperti yang diharapkan, segalanya tidak terlihat bagus. Hati Wang Chen sangat berat saat ini. Wajahnya pucat saat dia bertanya dengan suara rendah. Tiga hari yang lalu, penghalang antara tiga alam telah dipatahkan. Tentara iblis sedang menyerang. Gunung Sainte bergegas menghentikan mereka. Namun, meski dia tahu, masih banyak iblis yang turun dari langit. Mereka muncul di perbatasan utara kita. Kota Dosa dan kerajaan Tian Feng kami telah menjadi target utama mereka. Sekarang, kota Dosa sedang dikepung oleh setan. Jika bukan karena kejelian nona Zilan untuk membawa orang kembali ke kota Dosa beberapa hari yang lalu, jika bukan karena sekolah Singchen dan kerajaan Tian Feng mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga kota Dosa, kota kita Dosa akan selesai. Dan kerajaan Tian Feng, sekarang, ia juga dalam bahaya. Untungnya, Istana Cakrawala Valet mulai terlihat melawan iblis. Jika tidak, Gunung Sainte juga telah mengirim orang ke sana. Namun, iblis itu terlalu kuat. Di antara mereka, ada seorang ahli dari ras iblis yang telah membunuh banyak orang, mengklaim bahwa dia ingin memusnahkan keluarga Wang, kota Dosa, dan kerajaan Tian Feng. Di bawah pertanyaan cemas Wang Feng, satu demi satu, suara-suara itu terdengar satu demi satu. Pada saat ini, informasi tersebut, pada saat ini, menyebabkan wajah Wang Feng menjadi pucat, hampir berubah. Baik kota Dosa dan kerajaan Tian Feng telah berada dalam bahaya. Dia tidak menyangka Zilan benar-benar kembali ke perbatasan utara. Iya, jika bukan karena nona Zilan mengambil risiko membuka terowongan bawah tanah, kita akan terjebak di kota Dosa. Suara pria lain terdengar. Kalau begitu, di kota Dosa sekarang, hanya orang-orang dari keluarga Wang yang tersisa. Wang Chen bertanya dengan suara rendah. Masih ada beberapa ahli kuat yang tetap tinggal untuk melawan bersama. Aliansi Master Sue juga memimpin aliansi darah untuk melawan bersama. Namun, aliansi Master Sue terluka parah kemarin, dan sekarang, tidak diketahui apakah dia masih hidup atau mati. Pria yang memimpin buru-buru berkata, Patriar keluarga Wang, cepat selamatkan kota Dosa. Pada saat ini, sekelompok orang tua dan muda menangis dengan sedihnya. Bajingan Mendengar pesan-pesan ini, Wang Chen saat ini sangat marah. Mereka mendekati kematian. Hampir mengertakan gigi, Wang Chen berkata dengan galak. Pada saat ini, setiap kata, pada saat ini, dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh yang sedingin es pada saat ini sepertinya membeku pada saat ini. Kalian bersembunyi di pegunungan Hengduan, saya akan melakukan perjalanan ke kota Dosa. Segera setelah itu, Wang Chen berkata kepada orang banyak. Begitu dia selesai berbicara, auranya melonjak ke langit, dan niat membunuhnya sangat besar. Wang Chen berbalik dan terbang ke arah kota Dosa. Dia bahkan tidak terus menunggu Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren. Terima kasih telah menonton!